Ini Agustan ya, tanggal 17 Januari 2023 ya, dari jam setengah tujuh pagi waktu sini, berarti jam satu waktu Jakarta ya. Enggak, jam dua belas tiga puluh waktu Jakarta, hari sebelum, hari jam dua belas waktu Jakarta ya, disini kan telat, lebih telat ya kan, lebih telat enam jam. Ini kan Januari ini masih beda enam jam. Jadi jam dua belas malam waktu Jakarta, jam enam pagi waktu Eropa. Saya masih tidur, jam enam pagi, itu dingin itu ya, minus sepuluh derajat waktu itu. Ya, berkali-kali nelpon, miss call, sama video call sama saya, saudara ya. Tapi terus setelah itu memang ada beberapa, saya lama ya, satu jam kira-kira nelpon ya, saudara ya. Tapi putus-putus terus ya, putus-putus, seru ya, seru-seru banget. Ya, telponnya bisik-bisik, saudara ya. Jadi rupanya memang dijaga, dijaga tetap, ya. Itu ya, dia bisik-bisik telponnya. Ya, lihat satu jam ya, terus terakhir jam tujuh ya, jam tujuh. Jadi itu kurang lebih, oh enggak, setengah jam ya, setengah jam. Setengah jam telpon, terus terakhir terputus, sudah nggak bisa nyambung lagi ya. Terus saya bilang, saya rahasiakan. Dan kuatir, saya rahasiakan, saya tahu bahayanya. Saya tahu dia juga kuatir. Jadi waktu terakhir diputus itu, gantung, saudara ya. Gantung. Habis saya doakan untuk timah Yesus, ya dia nangis, terus putus, saudara, nggak lanjut. Terus saya telpon, nggak bisa lagi, saudara ya. Saya bilang, kalau butuh dokter, info saya ya, kami ada tim dokter. Saya nggak tahu, habis itu udah nggak bisa lagi dihubungi, aku stanya, saudara ya. Kita nggak bisa lagi dihubungi, habis itu lagi, terus nggak bisa dihubungi ya. Terus, saya janji sama dia ya, oke, kita kemulukan uang. Kita kemulukan uang, kita biayai rumah sakitnya, semua. Nah, terus itu dihalal-halangi oleh Hani Kristian. Padahal, kita tidak mau meng-Kristenkan dia. Saya juga sudah ngomong, kamu jadi Kristen, nggak jadi Kristen, kita tetap akan mengasihi kamu. Saya bilang begitu, saudara, kamu mau balik ke Kristen, tapi saya sudah ngomong, ya. Tetap kita akan dukung kamu, kita akan berdoa buat kamu. Tapi terakhir, saya memang ada doakan untuk timah Yesus, ya. Itu doakan ini panik putus-pukus, ya. Nanti yang saya cuma sepotong aja, ya, waktu dia nangis, gitu ya. Nah, putus-putus itu banyak, ya. Dan dia cerita ada beberapa yang rahasia. Ya, intinya dia itu dikepung, saudara, ya. Intinya dia dikepung, ya. Ya, dia mau disembelai, Pak Gindo. Dia mau disembelai, jadi ada ancaman, memang. Ada ancaman dari Mualaf Center, saudara, kepada untuk keluarganya. Persis kejadinya seperti Ali Makrus, kejadinya persis Yudi Mulyana. Persis, sama, persis. Polanya sama. Biangnya, ya, ini Mualaf Center, saudara. Oh, kalau Ali Makrus, enggak, ya. Kalau Ali Makrus dulu, sebentar, ya. Ali Makrus itu, saya enggak tahu, ya. Tapi waktu itu dia kabur, ya. Dia kabur. Dia kabur. Bapak bisaya baptis, dia kabur, saudara, ya. Tapi sebelumnya itu dari FPI, ya. Ali Makrus itu dihancar nama FPI. Gani Kristian belum apa-apa dulu, ya. Masih belajar-belajaran jadi iblis, saudara, ya. Belum, belum apa-apa. Masih belajar jadi iblis. Gani Kristian. Jadi, kemudian saya baptis. Terus, enggak sampai setahun, dia kabur, saudara, dari Surabaya. Indah. Kita biayain semua, ya. Termasuk waktu itu dia pendak rumah segala macam di Bali, kita bayarin. Itu pelayanan saya dari 2015. Pelayanan, itu ya. Langsung ke sarang Islam, saudara. Langsung ke sarang Islam. Pelayanan saya dari 2015. Ya, bukan sendiri. Ya, saya kalau sendiri, mana sanggup. Semua karena Tuhan. Tuhan kirim orang-orang yang tepat. Orang-orang yang luar biasa, saudara, ya. Ingat yang bilang, jangan main-main dengan agama sebelah. Makanya Anda, ya, Anda tak kasih tahu, ya. Kalau sudah masuk, enggak bisa keluar lagi. Susah. Anda mau keluar lagi, ya. Nasibnya, ya ini kayak Ali Maklus, kayak Yudi Mulyana, ya. Kayak si Pak Gustan. Jadi, dalam telpon setengah jam itu, dalam penuh kerasian, penuh dengan ketakutan, gitu ya. Penuh ketakutan, ya. Makanya, jatuh kita mau serah terima uang itu, yaudahlah kita kajikan aja uangnya. Seharusnya terima saja, om kita enggak mau meng-Kristian kan dia. Walaupun sudah saya doakan, ya, saudara, ya. Mungkin, saya enggak tahu, ya. Mungkin setelah itu handphonenya dirampas atau disembunyikan, saya enggak ngerti, ya. Tapi saya dengar katanya, Ali Kristian, memang saya yang melarang untuk main media sosial. Menurut saya, lebih tepat, memang saya yang melarang untuk pegang handphone. Udah enggak boleh main handphone lagi. Dia enggak boleh lihat handphone lagi. Jadi, waktu itu kan geger. Videonya Agustan, nelpon pendeta, lebih gampang. Nah, itu langsung di teror itu saat itu, saudara. Jadi, waktu itu memang Agustan marah sekali, ya. Saya bilang, ayo, kamu terima Yesus. Kamu jangan takut. Nah, itu sewaktu itu kan dia bikin video itu. Nah, kemudian di teror, ya. Nah, itu saya yang ditelepon, itu, saudara, ya. Itu saya yang ditelepon. Ya. Nah, ngeri, ya, saudara, ya. Makanya hati-hati, saudara, ya. Nah, ini ada yang bilang, masuk, disunat. Keluar, kepala yang disunat, ya. Masuk, lehernya titip yang disunat. Kalau kamu keluar, lehermu yang leherimu, kepala yang disunat. Lehernya kepala yang disunat, saudara. Ini Agustan, nih, ya. Enggak, enggak. Bohong-bohong gimana, nih. Ini Agustan, ya. Nih, saya kasih, nih. Tuh, lihat nomor teleponnya, ya. Beneran, ya. Itu beneran, ya. Ini baru saya kasih, ya. Karena orang sudah meninggal. Dan tetap ada beberapa yang saya rahasiakan, ya. Ada beberapa yang saya rahasiakan, ya. Karena itu menyangkut. Ah, ya, udahlah. Itu ya, pokoknya ada beberapa yang saya rahasiakan. Intinya kita support. Makanya waktu itu kita kemulukan dana, ya. Jadi Anda dulu yang mencaci-maki, mencaci-maki. Itu bukan cara Tuhan, saudara. Ya, kalau Anda ngaku-ngaku Trinitas paling benar, lalu Anda mencaci-maki, mengutuki Agustan, berarti kamu menyembah dewa, dewa pagan Trinitas. Jangan-jangan dewamu bukan Tuhan Yesus. Sesembahanmu bukan Tuhan Yesus, yang kalian memaki-maki Agustan itu. Kalian yang memaki-maki Agustan, gara-gara dia mengentuhkan Alkitab, saya yakin Tuhanmu bukan Yesus. Tuhanmu itu ya dewa Trinitas itu, saudara. Tuhanmu itu dewa Trinitas itu, dewa wanas, dewa unitarian itu. Karena Tuhan Yesus yang saya sembah, dia bilang kasihi dia, ampuni dia, berkati dia. Tuhan Yesus yang saya sembah, ngajari saya, ampuni dia, berkati dia, doakan dia. Jangan ada caci-maki. Karena dia mau datang, saudara. Itu Tuhan Yesus yang saya sembah. Tuhan Yesus yang saya kenal itu, saudara. Serius, kalau Anda yang ngutukin Agustan, saya yakin Tuhanmu bukan Yesus, saudara. Tuhanmu adalah dewa Trinitas itu tadi, dewa pagan Trinitas itu. Saya yakin sekali, saudara. Tapi sekarang nyatanya mati, Pak. Kita mati, namanya orang mati, boleh-boleh saja. Saya ngutukin Tuhan lebih dari Agustan, saudara. Kenapa saya enggak dikasih mati? Ayo. Agustan pun belum apa-apa ngutukin begitu, saudara. Saya ngutukin Tuhan Yesus lebih dari Agustan. Kenapa saya masih hidup sampai sekarang? Berarti ada yang salah dengan otakmu, saudara. Ada yang salah, saudara. Kenapa? Kenapa saya masih hidup, saudara? Saya ucak Tuhan Yesus dengan luar biasa. Enderman, luar biasa. Saweranya mulai, perkebaran, saudara. Enderman, God bless you, Enderman. Luar biasa. Ya, katanya Bu Ibu. Ya benar, kan tadi saya bilang katanya Bu Ibu Yasakur, murtad di Islam harus dibunuh. Karena takut Islam punah di dunia ini kalau banyak orang yang murtad keluar dari Islam. Ya. Ya. Tadi yang bilang saya bohong. Bohong gimana sih? Ini buktinya ada itu kok. Meong. Meong mana meong ini? Siapa yang bilang saya bohong tadi? Ini framing melulu. Apain framing? Emang jadi faktanya begitu kok. Framing gimana sih? Ini orang belokannya minta ampunin si meong ini ya. Jangan ikut-ikutan mengutuk bukan ajaran Tuhan Yesus. Jangankan Anda makin-makin mengenutin Alkitab, saudara. Lawang Anda menyalipkan Tuhan Yesus saja. Ya. Anda menyalipkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Bapak ampunilah mereka. Anda salipkan Tuhan Yesus. Orang yang menyalipkan Yesus saja. Tuhan Yesus berkata. Bapak ampunilah mereka. Masa cuma menuntutin Alkitab. Terus Tuhan Yesus bilang. Anjing bangsa tuh. Gua asap lu. Mampus lu. Masa begitu Tuhan Yesus, saudara? Oh, taknya dipakai coba Anda itu. Anda taknya dipakai, coba. Apakah Tuhan Yesus bilang gitu? Anjing bangsa. Gua asap lu. Mati kau, Agustan. Masa begitu, saudara Tuhan Yesus? Tidaklah, saudara Tuhan. Memang sebelumnya Agustan itu sudah memahati. Ini bukan kena asap. Agustan itu memang sudah mau meninggal. Agustan itu sudah mau meninggal. Sudah ngomong. Sudah dua kali ngomong. Berkali-kali ngomong. Sudah unfall ya. Sudah tahu nih. Nafasnya sudah berat. Berapa kali kan. Sudah berkali-kali. Nah, yang terakhir itu memang belaku begitu. Ya, mungkin. Mungkin ya. Mungkin dia cari dana. Mungkin dia cari dana saat itu, saudara. Maunya dia bikin yang ekstrim supaya dia dapat simpati dan dapat dana. Ya. Sebetulnya itu motifnya, saudara. Ya, susah lah. Saya nggak bisa buka semuanya, saudara-saudara ya. Tapi intinya begitu, saudara ya. Intinya begitu. Intinya begitu. Intinya dia cuma mau gitu aja. Karena sudah memang satu dia kepahitan sama gereja dasarnya. Sama GPPS ya, Buya. Sama GPPS. S2 sama GBI. Yang kedua kan dia di gereja di GBI, tapi organisasi dalam organisasi. Jadi, ditabiskan secara tidak sah. Jadi, Agustan itu bukan pendeta ya, tapi ditabiskan tanpa laporan ke GBI. Jadi, pendeta tanpa laporan GBI. sekolah teologinya pun sekolah teologi yang tidak terdaftar. Sekolah teologi yang tidak terdaftar. Saya sudah ngecek ya. Nggak ada di akreditasinya. Nggak ada, saudara ya. Di Departemen Agama dan di... Dikti ya. Di Dikti ya. Beneran ya. Itu enggak fokus ya. Nah, balik lagi. Tuhan Yesus. Waktu Yesus ditangkep, Petrus panik diambil pedang, ditebas kupingnya dia, Malkus, hamba imam besar. Yesus bilang apa? Sarungan pedangmu. Orang yang hidup oleh pedang akan mati dengan pedang. Lalu kupingnya diambil, ditampelin. Coba. Mau nanggep Yesus, saudara? Sembukan. Lalu Anda mau ngutukin rame-rame, oh ini Agustan mati karena diasap. Enggak, saudara ya. Enggak, enggak, enggak. Percaya saya. Agustan mati bukan karena diasap oleh Tuhan Yesus. Tuhan saya enggak sekejam itu. Enggak seperti sekejam Tuhannya kalian orang terinitas. Tuhan saya enggak sekejam itu. Tuhan saya itu penuh cinta. Dia tunggu Agustan sampai dia kembali. Anak yang hilang ini. Sama seperti dia tunggu Ali Makrus. Sama seperti dia tungguin Yudi Mulyana, saudara. Sama seperti dia tungguin saya waktu saya maki-maki Tuhan, waktu saya mau murtad, mau jadi Islam. Saya sudah siap-siap mau saya adat, saudara. Saya sudah siap-siap mau saya adat waktu itu, saudara. Serius, saudara. Tuhan saya nungguin saya. Saya enggak tahu kalau Tuhannya Trinitas ya. Dewanya Trinitas memang kejam. Bunuh-bunuh-bunuh memang sejarahnya. Trinitas kan berdarah-darah, saudara. Tuhan saya enggak begitu, saudara. Beda. Tuhan saya enggak baik, saudara. Rupa dosa maut kalau dia enggak bertobat. Rupa dosa maut ya. Apa itu Tuhan mau semua orang berdosa masuk neraka? Apakah Tuhan lebih senang orang berdosa masuk neraka atau lebih senang orang berdosa itu bertobat? Apakah Tuhan ngutukin? Yang Tuhan ngutukin itu pendeta-pendeta yang sok tahu itu, saudara. Itu yang YouTuber-Youtuber Trinitas yang sok tahu, yang suka bidat-bidatin orang itu yang Tuhan tidak suka. Mereka itu yang masuk neraka, kata Tuhan Yesus, kan? Rius, saudara, ya. Bukan Trinitasnya yang salah, tapi caramu itu lo ngajarin Trinitas itu yang salah. Bukan Trinitas, Trinitas tidak sesat, tidak salah, saudara. Caramu. Mengapa kamu tidak bisa menjalankan Trinitas? Karena hatimu busuk. Kalau saya menjalankan Trinitas itu dengan gamblang sekali, saudara. Enggak mungkin orang bisa kalahkan debat Trinitas. Saya kan orang wanes suruh sini, orang unitarian suruh sini, debat sama saya, Trinitas. Saya jelaskan Trinitas itu apa. Kalau kamu bisa kalahkan Trinitasnya saya, saya kasih kamu 10 juta. Kenapa kan hati saya murni? Ya, hati saya murni. Hati saya murni, saudara, ya. Saya tidak antiterinitas, tapi bukan Trinitas yang salah, tapi caramu menjelaskan Trinitas, caramu menghidupi Trinitas itu yang enggak benar, saudara. Ya. Tuhan mutukin. Tuhan yang saya kenal itu enggak mutukin begitu ya. Tadi ya. Ditungguin sampai kembali. Ya. Ditungguin sampai kembali. Tuhan Yesus lebih suka supaya orang-orang terhilang ini, domba-domba terhilang ini datang kembali kepadanya, daripada orang ini terus langsung terakhir ditungguin, saudara. Ya. Kalau orang-orang ini, orang-orang ini belum pernah percaya kepada Yesus, ya. Maka Tuhan datang. Ya. Tuhan memberitakan injil kepada mereka. Kalau orang ini sudah pernah percaya kepada Yesus, tinggal di dalam kasih karunia, lalu dia keluar, maka Tuhan tidak cari. Dia harus yang kembali, saudara. Saya ulangi ya. Kalau kamu belum pernah percaya Yesus, maka Tuhan akan datang temui kamu, saudara, melalui pemberitaan injil, melalui penglihatan, melalui mimpi, dan segala macam caranya. Ya. Tapi kalau kamu, ya. Kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu pergi dari kasih karunia, maka kamu yang harus kembali, saudara. Kamu yang harus kembali. Ya. Kamu yang harus kembali kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan menunggu. Bapak itu menunggu di tempat di mana kamu pergi. Dia tunggu, saudara. Di tempat di mana kamu pergi, jalan di mana kamu pergi, dia tunggu. Jalan di mana kamu mulai tinggalkan Yesus, lewati jalan itu kembali. Karena Bapak menunggumu di situ. Bukan ngutukin. Bukan mengasap. Nah, mungkin Tuhan. Agustan itu diasap sama Tuhan Yesus itu. Itu pengajaran setan mana itu yang ngajarin, saudara. Setan terinitas itulah yang ngajarin, saudara. Ya, jangan, saudara. Sekali lagi, apakah terinitas salah? Ya, bukan. Yang salah ya ngajarin, yang goblok. Yang orang-orang yang pelaku-pelaku, yang suka bidat-bidatin orang itu. Akhir kaki pertanyaannya, kenapa Adi Maklus telponnya saya? Kenapa si Yudi Mulyana nyanyi ke saya? Kenapa Agustan telponnya saya? Ada sesuatu. Dan kita nyatakan, kita tidak omdo, support benar-benar. Lalu dihalang-halangi oleh Hani Christian. Dihalangi oleh Hani Christian Mualaf Center ini, saudara. Dihalang-halangi, jahat sekali. Kita itu mengobatin dia. Kita sudah bilang, kita sudah bilang dengan jelas, kita memaafkan dan tidak pernah melaporkan. Dan ini tanpa ada embel-embel kristianisasi. Kita sudah ngomong ya, ditolak loh, saudara. Yang nolak apa Agustan? Bukan, saudara. Ya, dipaksa. Agustan itu didikta, dipaksa, saudara. Kalau enggak nanti warganya akan dibunuh, saudara. Hani Christian jahat sekali, saudara. Ini Mualaf Center ya. Dulu si Yudi Mulyana juga begitu ya. Untung saya rekam loh. Untung saya rekam. Sudah mati itu, saudara. Sudah. Sudah saya rekam gimana tuh. Si Yudi Mulyana beneran sudah mati itu, saudara. Jerem ya, saudara ya. Sebenarnya. Sudah saya ini ya. Ini Mulyana beneran ya, bukan bohongan ya. Jangan mau bohongan, saudara. Ini nomor temponya. Anda orang-orang Islam tahu ini nomornya ya. Ini tanggal berapa itu. Ini kan enggak bisa dibikin. Saudara, cara bikinnya gimana ini? Januari, 17 Januari 2022. Anda lihat saja ya. Record yang dulu pertama gekiran. Videonya viral. Nelpon Ustadz-Ustadz itu enggak bisa. Nelpon pendeta lebih gampang. Saya tanya sama kalian ya, para mu'alaf-mu'alaf ya. Tuhan yang saya sembah itu, dia tunggu kamu untuk bertobat. Tuhan Yesus yang saya sembah itu. Tuhan Yesus yang penuh cinta. Bukan Tuhan Yesus yang sedikit-sedikit mengasap. Banyak Allah itu ya, sampai itu si AMC bilang sedikit-sedikit mengasap. Mengasap, mengasap, mengasap. Ataunya, itu sama ya. Orang-orang terintas itu ya, para pengajar-pengajar terintas yang mengasap saya, Tuhan mengasap. Tanya mereka yang satu-satu kutuknya, mereka pada membalik sendiri ke mereka. Berarti mereka berdoa di dalam terintas, saya berdoa di dalam nama Yesus. Lebih mempan mana, saudara? Sama kan, ini sama dengan mu'alaf-mu'alaf orang-orang Islam yang ngutukin saya. Mualaf ada berkelimpangan semua yang ngutukin saya. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Saya punya nama Yesus, saudara, dalam hidup saya. Yesus yang saya sembah, Yesus yang saya kenal. Bukan Yesus yang kejam, yang suka mengasap orang. Yesus yang saya sembah itu Yesus yang penuh dengan cinta. Yesus yang penuh dengan cinta, yang tidak suka mengasap orang. Makanya kita kumpulin dana di sini. Tapi sama dasarnya mu'alaf center itu sinting. Dasar mu'alaf center sinting. Harusnya agusan itu, itu kalau diobati sebetulnya sembuh, saudara. Ya, agusan itu kalau diobati itu sembuh sebetulnya. Ya, dan kita sudah siap. Tetapi kan terus dia lang-halangi sama si mu'alaf center, saudara. Jahat ya mu'alaf center. Anda mau jadi mu'alaf masih. Orang Islam ini jahat ya, saudara. Anda masih, siapa yang masih mau jadi Islam? Sudah tahu begitu. Kobloh kamu ya. Keluar yang susah kamu nanti, hati-hati. Keluarga mu nanti yang jadi korban. Kamunya sama zaman sekali jadi keluarga mu itu, saudara. Ya, hati-hati, saudara. Agustan ikut memantau. Ini ya, Agustan di... Ya, ada pembiaran ya. Supaya Agustan mati ya. Ada pembiaran ya. Serius, saudara ya. Yang dikumpulkan mu'alaf center itu enggak ada apa-apanya dibanding yang kita kumpulkan, saudara. Ya. Soalnya kita kumpulkan Pak Yusuf Manupulu 94 juta loh. Itu karena di boykot, Pak Yusuf Manupulu, di fitnah kan, diomonginya enggak baik kan oleh orang-orang ini kan. Kita kumpulkan Pak Yusuf Manupulu 94 juta. Kita kumpulkan Pak Apolo dan Istan Mawan 300 juta lebih. Dulu buat kajian 400 juta ditilep duitnya kan. Sama kerombolannya mereka kan. Balasannya ya akhirnya ya istrinya ditidurin sama anaknya kajian dibalas rupanya. Memang orang jahat, ketemu orang jahatnya begitu, saudara ya. Gimana tuh, saudara? Anda kebayang, kebayang kan, saudara ya. Tuhan itu penuh cinta. Bentar ya, saya sambil siapkan. Karena tadi-tadi saya lagi sibuk sekali, saya belum siap nyempatin. Nanti saya ini ya, karena harus saya pilih-pilih videonya juga. Harusnya jangan mati. Nah ini orang sinting lagi, ini Ahmad Zulfikar. Harusnya jangan mati dulu dibuat seperti Ahmad Edda. Ya jangan. Lalu orangnya sudah saya doakan kok, supaya bertobat, imam Yesus kok. Orangnya sudah saya doakan. Supaya bertobat, imam Yesus kok dibikin. Jangan kasihkan, saudara. Nah ini ya, ini otak-otak hati-hatian seperti ini. Anda perlu kelahiran baru ya. Anda perlu lahir baru ya. Supaya Anda jangan, pikiranmu jangan penuh dengan kutukan begini ya. Ya ini Pak Gino bagus, satu kolintus sembilan ayat itu dua. Ya, satu kolintus sembilan ayat itu dua. Ya, satu kolintus sembilan ayat itu dua. Bagus, saudara ya. Ini bagus, ini bagus ayatnya nih. Ini saudara ya. Bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Itu, saudara. Ya. Kita akan tujuannya, apa-apa ada sembilan kalau si Anik Kristian masuk neraka, saudara. Bahkan Anik Kristian, kita doakan semoga. Mudah-mudahan masih ada kasih karunia buat dia. Malah dia sudah mau usah terbunuh. Ya, kita akan berbicara ampun. Ya, tetapi kita masih tetap doakan. Ya, siapapun. Kayak di Prahid, mau ya. Ibu Prahid, nanti kita doakan berkali-kali. Saya ingin selalu ya. Masih di, ya. Yudi Mulyana, sudah berkali-kali kembali kepada Yesus. Juri induk kembali kepada Yesus. Ya, takuskan. Sudah. Saya percaya, saya tolong kembali kepada Yesus. Ya, supaya kembali kepada Yesus. Kepali kembali kepada Yesus. Ya. Jadi, kita yukong itu ya. Sepalagi itu, nanti kita, Nanti Kristian. Saya berkali-kali kemati, saudara. Ya, saya berkali-kali kemati. Masih, mana-mana ada umumannya, ya. Gara-gara Yudi Mulyana sama Ali Makrus. Jadi Kristian lagi, maka mati. Ya, Stephen Indra mati. Langsung dijawab, ya. Waktu itu ada yang ngomong, ya. Gara-gara Yudi Mulyana sama Ali Makrus. Apa namanya, meninggalkan Islam. Mereka mati. Langsung dijawab, Stephen Indra mati, saudara. Takut sama. Ya. Langsung dijawab, Stephen Indra mati. Ayo, gimana, saudara. Ya, kita tidak sebarang. Ini jangan mengasak-mengasak, saudara. Kalau Allah Islam memang suka mengasak. Supaya Dewanya Trinitas itu, kan. Suka mengasak. Tapi kalau Allahnya orang Kristen, Yesus Kristus, apakah suka mengasak, saudara? Enggaklah. Dia suka mengampuni, suka memberkati. Dia suka. Dia suka. Supaya anak-anaknya kembali. Ini yang di-8 Paulus, ya. Ya, supaya apa? Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang. Ya, sedapat mungkin memenangkan beberapa orang. Sekalipun hanya beberapa orang, saudara. Ya, benar kan begitu, saudara. Kalau Anda berpikirnya lain, saya enggak ngerti Dewamu siapa, saudara. Kalau Dewamu Dewa Arab, ya mungkin asap-mengasap. Ya, kalian orang-orang Trinitas, Dewanya mungkin dari Arab juga. Mungkin saya juga enggak ngerti. Ya, heran ya. Orang-orang Trinitas ini senang sekali Agustan mati ya. Jangan dong. Kasian. Ya, saya juga dari gereja Trinitas. Tapi Tuhan Yesus yang saya sembah kok enggak suka begitu ya. Ya, enggak suka begitu. Saya juga dari gereja Trinitas. Ibulis itu dari gereja Trinitas. Mereka malah bantuin-bantuin duit. Ibulis-bantuin itu gereja Trinitas itu. Saya lupa ya, dari itu Ibulis itu dulu ini ya. Salah satu pejabat di Perkantas, saudara ya. Anak buahnya Pak ini. Eh, Tuhan Yesus lupa. Eh, siapa ya? Aduh, sahabat kita itu ya. Ketua Perkantas. Pak Mangapul Sagala. Anak buahnya Pak Mangapul Sagala itu Ibulis itu, saudara. Trinitas dari Trinitas. Baik. Saya enggak tahu nih, para-para-para YouTuber Trinitas ini yang suka mengasap-mengasap di asap Tuhan Yesus. Saya enggak ngerti ya. Nah, ini kapan UAS menyusul Agustan. Jangan, saudara ya. UAS ini belum pernah timah Tuhan Yesus ya. Jangan kita doakan ya. Jangan kita doakan. Kalau Muhammad sudah mati, saudara. Muhammad ini memang Iblisnya itu Muhammad ini. Ya, makanya kita Nabi palsu Iblis. Ya, makanya kita hajar. Kita hajar Muhammad. Ya, kalau UAS ya jangan. Ya, masuk penjara saja. Tapi kan jangan sampai UAS, bangke. Ya, masuk penjara saja. Tapi enggak usah di asap. Kalau bisa, mereka bisa kenali Yesus. Ya kan? Begitu, saudara. Ini siapa nih? Perjalanan mimpi. Waduh, ini kebetulan rekaman kotban sampai terus aku enggak dibagi. Kok sama? Saya enggak ngerti rekaman yang mana nih. Yang judul yang mana nih ya. Pak Paul, kalau bisa undang Zeldra. Enggak mau. Orangnya ketakutan ya. Kita bahkan mau biayai dia sekolah Alkitab. Bahkan saya tawarin ya, untuk masuk ke dalam sekolah Bible College-nya kita ya, Gios. Kita kan sekarang ijazahnya nanti dari Israel ya. Dari Israel dan dari ini ya. Ada double degree pokoknya ya. Kita bikin ya. Ya, mohon anaknya Abusani bantu. Oh, kita sudah umum kan ya. Kita sudah umum kan. Tapi kan enggak boleh ya. Kita sudah umum kan ya. Pak, ada pendeta senior yang itu, yang di Semarang juga ada telepon saya ya. Saya bilang, mereka takut Pak, kita sudah samperin Pak. Sudah samperin. Ya, bahkan dari bendara dulu ya, dari sekum. Sekumnya Galarua, sudah langsung telepon, sudah di WhatsApp segala macam. Mereka ketakutan. Kita sudah tawarin ya. Ya, kita sudah tawarin. Kita sudah tawarin. Ya, mungkin Anda yang bisa pasti tahu lagi ke Zelda boleh ya. Ya, ini kita double degree ya. Kita ada double degree. Saya sedang membuka satu, ini ya, Pilgrim Project Bikin Komunitas ya. Jadi, Agius Bible College ini nanti juga kita bikin di Israel ya. Nanti yang ngajar juga dari rabi-rabi Yahudi juga. Jadi kita, ini ya, beneran ya, ini kita juga masukkan ke di Israel juga. Saya sedang rintis ya. Supaya ijazahmu itu nanti internasional ya. Itu saya lagi tawarkan. Contohnya kalau mau daftar bisa ya. Syaratnya cuma lulus SMA. Kalau Anda tidak lulus SMA, Anda harus ikut dulu kelas evangelis, apologetik, apostolik, ya sama, minimum tiga ini ya. Karena itu satu tahun, sama dengan empat bulan kali tiga. Kayak matrikulasi. Kita ada S1, S2. S2-nya nanti ya, kita masih setting, karena dokternya kita baru dua, saudara ya. Dokternya baru dua. Itu kan butuh beberapa, kalau tidak salah itu, syaratnya itu harus ada, harus ada lima orang doktor ya. Untuk bikin S2 itu harus ada lima orang doktor, kalau tidak salah, saudara ya. Kita dokternya baru dua yang bergabung, soalnya. Kita harus ada lima, ya, dokternya itu. Ini ada yang ngomong nih, saya, saudara ya, ini ada ya, ngaku-ngaku sekolah di Israel. Saya ngaku-ngaku, saudara. Aneh. Ngaku-ngaku sekolah di Israel. Ini ya, saudara ya. Saya tutup ya, ini supaya jangan. barcode-nya saya tutup ya, saudara ya. ini loh. Kelihatan nggak tuh. Ini kartu mahasiswa saya, saudara ya. Saya mahasiswa di Universitas Haifa, saudara, ngaku-ngaku ini, ngawur. Sapa dulu ya, saya pernah dengar katanya, saya ngaku-ngaku ya, sekolah di Haifa, nggak mungkin. Ini loh, saya punya kartu mahasiswa ini loh. Kelihatan nggak tuh kartu mahasiswanya saya tuh. Ini kartu mahasiswa saya, saudara ya, di Haifa. Ngaku-ngaku, ngawur. Aku ngaku. Kartu mahasiswa saya, masa saya yang aku ngakuni, kartu masih udah jelas begini. Ayo. Ya. Kartu mahasiswa saya tuh ya. Ngawur. Sebenarnya itu sudah kita tawar ya, sekolah di Gabung-Gabung. Saya nanti bikin juga ya, yang di Haifa ya, selain di Belanda ini, ya Bible, Bible College-nya, kita masuk ke Haifa juga, supaya sertifikasinya juga dapat double degree, saudara ya. Internasional, jadi sertifikat-sertifikat internasional ya. sebentar ya. Ya, ini ya dunia TV ya. Ya, Agustan mati bukan karena di asap ya, saudara ya. Bukan ya. Stefan Indra mati karena di asap. Ya, bukan juga, saudara ya. Ya, bukan juga ya. Saya kasih tahu Anda ya, Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak suka mengasap orang. Jadi, kalau ada orang Islam bilang, ayo Tuhan Yesus bunuhlah aku. Nggak akan dibunuh, saudara. Ya, nggak akan dibunuh. Karena itu bukan ajaran Kristus ya. Kalau Anda datang, Tuhan, kalau Engkau memang Tuhan, Yesus, kalau Engkau memang Tuhan, perkenankanlah aku berjumpa denganmu. Oh, dikasih, saudara. Dikasih. Kalau kamu bilang, Tuhan Yesus bunuhlah aku. Nggak akan, nggak akan dikasih. Ya, itu bukan maunya Tuhan kamu dibunuh. Ya, jadi kalau Anda mengasap Tuhan maki-maki Tuhan, terus Anda bilang, Tuhan Yesus bunuhlah aku sekarang. Nggak akan dibunuh, saudara. Ya, saya sudah ngomong begitu soalnya ya, saya sudah nantang begitu. Nggak akan dibunuh. Ya, 2010 sampai 2013, saya sudah melakukannya, saudara ya. Makanya saya tahu persis Tuhan saya seperti apa, baiknya. Ya, Tuhan Yesus itu seperti apa, baiknya. Saya tahu persis, saudara ya. Bahkan lebih dari itu, saudara. Tapi kalau Anda Tuhan Yesus, kalau Engkau memang Tuhan, biarlah aku berjumpa denganmu. Kau dikasih, saudara. Jika Anda ngomongnya baik-baik atau nggak baik-baik, Anda ngomongnya baik-baik, dia akan datang dalam angin sepoi-sepoi. Anda datangnya nggak baik-baik, dia akan datang dalam angin badai. Tapi kau akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, kalian kalau mau coba, coba saja dong. Kayak saya, saya memang tak coba, tak jajal, saudara ya. Dari saya makin angin, Tuhan Yesus bunuhlah saya, sampai saya bilang, kalau Engkau memang Tuhan, Tuhan Yesus, biar aku berjumpa denganmu. Saya nantang, saudara ya. Dalam angin badai, Tuhan datang. Ya, dalam angin badai, Tuhan datang, saudara. Ini tadi Pak Andi-Andi tanya, lo marah boleh? Ya, marah ya boleh-boleh saja, namanya orang marah, kita tersinggung. Ya, boleh saja. Tapi kan nggak usah ngutukin. Ya, nggak usah ngutukin. Yang kita lakukan apa? Kita memberkati. Kita sudah lakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan itulah yang diajarkan di komunitas ini. Itu yang diajarkan di komunitas kita, saudara ya. Saweranya luar biasa, terus ya, yang kenceng dong. Oke, kita mulai ini. Kita kumpulkan om ini, sambil saya siapkan ini ya, rekam-rekamannya. Ini karena saya tadi barusan naik. Sebentar. Pak Santiamel, sudah masuk belum ya? Belum ya? Pak Santiamel. Belum Pak Pastor. Belum ya. Oke, sudah yang mau komentar dulu, beropini dulu boleh ya. Saya siapkan rekamannya ya. Ini cuma dikecemem sih, tapi ini pilih-pilih yang tidak terlalu bahaya, saudara ya. Karena keluarganya, ada yang bilang katanya hasilnya saya ditolak. Sok tahu amat. Ada yang bilang, ini ya, ada yang bilang, aku mengaku hasilnya ditolak. Ini orang bodoh banget, ini orang yang bilang saya hasilnya ditolak. saya sudah tunjukkan, saya punya paspor. Gimana caranya saya pergi ke Israel coba? Anda kebayang nggak? Kalau hasilnya saya ditolak, paspor saya kan paspor Indonesia. Anda, ada yang bisa pakai paspor Indonesia, pergi ke Israel? Kan Anda masih register dulu kan? Saya registernya gimana pakai paspor Indonesia, pergi ke Israel coba? Orang saya asilung. Kan masih pakai paspor yang lain kan? Ya paspor Belanda itu. Gimana coba? Anda coba, bagaimana caranya saya bisa pergi ke Israel? Kalian yang punya paspor Indonesia, pergi ke Israel, dia setengah mati susahnya. Lalu saya kalau hasilnya ditolak, saya bisa ada di Israel. Gimana caranya? Coba. Anda kebayang nggak itu? Ya kan? Gimana caranya saya pergi ke Israel? Tuh nih, tak tunjukkan nih. Gimana saya pergi ke Israel nih? mana tadi? Video. Oh, saudara ini ya. Saya ada di Kuah Kumran. Oh, gimana caranya? Ini si David Barak itu loh. Yang sepatutnya rumput, sabana, kucing kering lagi itu dulu ya. Sama onak. Ini enak ini. Saya ada di Laut Mati. Gimana caranya saya di Laut Mati? Coba, saudara. Masuk Petra Kumran itu ya. Mau apapun satu. Luar biasa. Sama dengan saya nanti delapan orang. Laut Mati ini saya ketemu sama yang punya TV apa itu ya? yang punya TV saya lupa nama TV-nya itu ya. Yang anggota MPR itu, Nurdin. Eh, saya sampai lupa namanya ya. Yang anggota MPR itu ya. Saya ketemu ya di Laut Mati ya, saudara ya. Gimana caranya saya ada di Haifa, coba. Coba tuh. Coba saya ditolakasi rumpunya. Oke. Tuh, saya bisa ada di Danau Galilea. Oke, shalom semuanya. Saya sedang ada di Danau Galilea. Tapi ini di tepi yang ke arah. Boleh masuk ke pantainya. Tuh, tuh. Ini di Bigdal ini, saudara. Nah, kita nyatakan. Kita ada di daerah Tiberias ya. Daerah Tiberias. Mana caranya itu, coba. Ini tambah lagi nih. Ini semuanya saya tunjukkan satu-satu ini ya. Sekalian supaya Anda nih. Di sisa kita sambil ditunggu. Anda yang mau beropini, para cohos-cohos bisa langsung ya. Coba, saudara. Ini ya, saudara ngerti ini nih. Ini gambar ini nih. Gambar ini. The lowest place on the earth. Saya pakai jam tangan ini ya. Ini jam tangan murah, saudara ya. Pakai Huawei nih. Saya ada 300 di bawah, 300 meter di bawah permukaan laut. Ini loh ada tandanya. Terus ini saya lagi naik pesawat, 2000 meter di atas permukaan laut. Yang di atas ini, 300 meter di bawah permukaan laut. Artinya di laut mati. Saya lagi di laut mati. Kalau yang ini saya lagi di pesawat, ini 2000 meter di atas permukaan laut. Maksudnya begitu ya. Ini pada nggak ngerti nih orang-orang nih. Coba bagaimana saya caranya nyetir mobil sebelahnya ada onta, saudara. Ya kan? Oh, bagaimana saya bisa ada di Haifa? Ya, bagaimana saya bisa ada di Haifa tuh, saudara? Ya. Ya, saudara ya. Kita kembali tadi ya ke tema tadi. Tadi ya, saya lagi gimana caranya mindain rekaman ini ke ini ya. Susah sekali. Karena ini kalau di ini, audionya nggak kedenger ya. Kalau dari handphone ya. Saya tadi nggak ketemu caranya, saudara. Oke, yang lain coba bisa masuk dulu. Ibulis, Ibulis, gimana? Ini Ibulis yang... Ibulis boleh ceritain nggak kenapa kita ditolak dulu bagian ini? Kita ulangi lagi ceritanya itu. Kenapa bisa ditolak uang pemberian kita yang sekitar 50 juta itu? Ibulis. Mana Ibulis? Ya, salam Pak Paul. Salam semuanya. Ya, mungkin diceritain dulu ya. Kita kan sudah kumpulin uang itu ya. Oh ya, betul. Kita ngumpulin uang. Kemarin itu kan dengan kode 66 ya. 66. Sampai penutupan. Waktu kan terakhir tanggal 30. Kalau nggak salah ya Pak Ia. Itu mencapai 44 sekian. Nah, lalu kita pergi ke sana. Kita antar. Namun setelah kita antar kita yang terakhir itu ke sana. Masih ada yang berdonasi. Dengan kode itu. Nah, makanya saya sih menghitungnya berdasarkan yang terakhir kita ini ya. Kita tentukan. Itu tanggal 30 kalau nggak salah waktu itu penutupannya. Nah, pada saat itu kita dari Galarua ada 6 orang ya. 6 orang. Termasuk dengan DPW. Waktu itu dengan DPW juga. DPW Jabar, Bandung. Pak Owen. Dan satu lagi Pak. Apa itu? Saya lupa. Pak Bambang kalau nggak salah. Nah, kita pergi ke sana. Lalu maksudnya kan mau ketemu langsung dengan Pak Agustan. Nah, kita ketok. Ketok rumahnya. Eh, apanya. Pak Gernya. Tapi nggak dibukakan. Pertama itu Pak Santiamir dulu dengan Pak Owen. Habis itu saya ketok-ketok minta dibukain biar bisa ketemu langsung dengan Pak Agustan. Tapi pada saat saya si istrinya keluar ya. Istrinya keluar. Tapi istrinya bilang nggak ada yang bernama Agustan di sini. Gitu. Nah, habis itu kita ke belakang rumahnya. RT-nya kan ada di belakang rumahnya. Dari gang masuk persis di sebelah rumah Pak Agustan itu kan ada gang masuk ke dalam. Di situ, daerah situ ada rumah RT-nya. Saya waktu itu ketemu sama Bu RT-nya. Nah, disambungkan dengan, ditelepon langsung dengan pembantunya Pak Agustan yang jagain gitu ya. Yang jagain bapak-bapak. Saya lupa namanya itu kemarin. Nah, sempat ngobrol. Saya sempat ngobrol dengan bapak itu. Katanya Pak Agustan lagi tidur. Nah, saya tanya juga waktu itu ada handphone apa tidak yang langsung nomornya Pak Agustan. Katanya nggak ada. Umi ada di sini sih. Katanya gitu. Nah, padahal itu istrinya ngomong ke saya nggak ada yang bernama Agustan gitu ya. Tapi, waktu kita telpon atau Bu RT-nya juga bilang itu rumahnya Pak Agustan ada kok kata gitu. Kemudian pembantunya yang bapak-bapak itu bilang juga bahwa Pak Agustan lagi tidur gitu ya. Ya, tapi kita inilah paham lah gitu ya Pak. Nah, kemudian Bu RT-nya ikut bersama kita untuk minta agar menemani, agar bisa menemui langsung Pak Agustan gitu. Tapi tetap juga nggak dikasih masuk kita. Ya, akhirnya itu kan kedatangan kita yang kedua setelah penutupan donasi ya. Aduh, ya kita pulang gitu. Nah, setelah itu pun kita masih berusaha untuk menghubungi Zelda, anaknya Mulinda yang komunikasi kelihatannya. Zelda juga takut ya Pak ya. Takut juga. Jadi, ya saya takut. Tapi sempat ketemu Zelda-nya nggak? Sempat ketemu Zelda nggak? Tidak, tidak. Nah, itu ya. Tidak bisa, padahal kita mau biayaan sekolahnya untuk ketemu. Teman saya tawari kalau mau sekolah gratis di Bible College itu. Ya, kelihatannya takut juga Pak. Saya sih nggak tahu ya apa yang terjadi dengan keluarga itu ya. Tapi kelihatannya anaknya takut juga Pak. Ya, makanya saya bilang dari bagaimana si, seperti biasa Hani Kristianto yang berperan ya. Saya lihat sih ya, ini kan track recordnya udah ketahuan dari jaman, mulai jaman Facebook dulu ya Pak ya. Teman-teman kita bagaimana. Ya, ya udah tahulah si Hani ini seperti apa. Jadi, ya orang-orang ya seperti ya itu ya bisa saja lah terpengaruh lah ya. Ya, lihat dia seperti itu ya campur tangannya. Kemudian saya kalau saya lihat juga videonya yang pernah rebut jenajah orang ya wajarlah. Manusiawilah menurut saya ada orang yang takut ya. Apalagi misalnya usia-usia kayak Zelda masih belum kuliah kalau ngasih masih SLTA ya Pak ya. Masih SLTA Zelda itu. Ya, tapi saya sih punya keyakinan kayaknya Zelda itu cara dia menanggapin ini kita ya. Apa, pernyataan-pernyataan Bu Linda gitu. Ya, saya pikir sih, saya yakin si Zelda itu juga pingin ya papanya ini ya, papanya bertobat gitu loh Pak. Saya sih punya keyakinan begitu dan Zelda ini kayaknya anak yang baik ya. Yang baik dan pengakdi sama orang tua ya. Cuma ya perannya kelompoknya Hani Kristianto ini kan ya tahu sendiri Pak. Itu, jadi kemudian yang semenjak Pak itu Pak Paul kasih tahu Pak Agustan telpon, kan kita terus cari bagaimana menghubungi Zelda gitu. Terakhir memang dia nggak jawab lagi Pak pesan kita. Ya, kita tetap cari kok di mana alamatnya gitu kan. Bu Linda sempat tanya juga di mana tempatnya tinggal gitu. Tapi udah nggak dijawab kayaknya ketakutan. Bener, sekian ya. Saya juga kaget sih waktu itu. Kalau ada yang kenal bisa sampaikan ya ke Zelda ya. Selain anggota gerejanya yang dengar. Live ini bisa disampaikan ya supaya menghubungi Galarua ya. Kemudian Pak Paul, yang mengenai Pak Agustan. Saya berkeyakinan Agustan memang ingin kembali loh Pak. Kalau menurut saya ya, ini dugaan saya ini. Dugaan saya ya. Dia kan bisa bandingkan ya bagaimana kehidupannya dulu dengan yang saat ini. Ya biasanya kan orang-orang yang sudah sakit begitu parah ya. Udah pikir-pikir yang dulu seperti apa dia gitu kan ya. Mungkin ya. Ini perkiraan saya saja. Ya, buktinya dia beranikan diri untuk telpon Pak Paul. Saya juga kaget juga kan waktu itu. Ketika Pak Paul omongkan di grup kita ya. Di situ ada Pak Ponto, di situ ada Pak Tobing, Bu Linda, Pak Santiamer ya. Ya kitalah semua. Lalu Pak Paul perdengarkan itu rekaman, saya kaget sih. Saya juga nggak nyangka gitu loh. Kok jadi Pak Paul yang dihubungin gitu ya kan. Begitu banyak hambatuan, begitu banyak pendeta yang di Indonesia kan banyak Pak. Dan mungkin itu diam-diam Pak, nelfonnya kan. Karena dari yang kita kesana. Halo? Ya. Teleponnya dia berhenti-berhenti dia. Berapa kali telpon itu ya. Oh iya betul. Ya, ya, ya. Kalau nggak salah kemarin itu kan ini ya Pak ya yang dia berkata ke Pak Paul. Badannya terasa panas gitu ya. Pak Paul waktu itu kan masih ngomong bisa sembuh. Gitu kan ya. Bisa sembuh kalau diobatin. Nah, kalau perkiraan saya itu, struknya itu akibat dari jantung kayaknya Pak. Karena begini, dokter Andre kan pernah rekomendasikan dokter yang bisa nanganin seperti itu kan. Di dokter Medsos. Ya, Prof Santoso. Bisa loh. Itu kan, itu bisa jadi karena irama jantung ya. Kayak irama jantung yang nggak normal. Katanya sih resikonya itu memang mengakibatkan struk. Gitu. Darah menggumpal di kepala. Ya kan itu kan. Benarnya. Jadi ya, itulah. Ya mungkin itulah jalannya Pak. Saya sih secara teologi ya nggak bisa ya ini ya memaparkannya. Cuman saya, yang saya sayangkan itu kalau saya lihat video di tadi Pilpahit atau apa tadi itu saya lihat videonya bahwa terakhir Pak Agustan itu Ini ya Pak ya. Bapak lihat nggak itu? Belum. Apalagi buat, belum lihat ya. Agustan, Hany Kristianto juga yang menuntun kan? Oh ya, saya lihat tadi ya. Iya, saya sih nggak ngerti lah ya Pak. Pak Paula mungkin yang lebih bisa menerangkan yang seperti itu. Cuman kasihan juga sih. Kasianlah. Boleh, Soi. Kalau menurut saya, dia itu berusaha untuk memprotek keluarganya. Jadi umpama sehari sebelum dia meninggal secara pribadi setelah keluarga, dia menerima Tuhan Yesus bagi turun selamat. Dia tertobat. Itu kita juga nggak tahu. Itu urusan dia sama Tuhan. Tuhan pasti akan mengampuni dia. Pasti Tuhan akan menjemput dia. Biarpun dia nanti bakalan dikubur, disolatkan, atau dikubur secara Islam. Itu nggak ada masalah. Itu antara secara pribadi, kalau dia ada pertohabat, minta pengampunan sama Tuhan secara sendiri atau dengan keluarga, malam-malam, Tuhan pasti mengampuni. Tuhan akan pasti menerima dia. Itu kalau menurut saya. Cuman kalau... Biarpun dia dikuburkan secara Islam, ya no problem. Cuman dia protek keluarganya karena anak istrinya. Di akhir-akhir usianya begitu mengikrarkan itu lagi, kalimat apa itu namanya? Sahadar. Ya, itu kita nggak tahu. Tapi kalau menurut saya, kalau dia berbalik, dia bertobat, minta pengampunan. Even though, satu minit sebelum dia menghempurkan, Tuhan pasti buka tangan menerima dia. Itu menurut saya. Itu nggak tahu lagi. Tapi sekarang dia kan untuk merotek keluarganya. Jadi dia dikuburkan secara Islam, ya disembayangnya apa, ya disyahadatkan lagi. Ya apa, urusan orang-orang mereka. Tapi secara kekristenan, kalau dia tidak bertobat, minta maaf. Berbalik, Tuhan pasti mengakuinilah. Tapi sewaktu kita ke sana, mamanya juga ada di sana loh katanya, Pak. Sakit juga mamanya. Jadi ada tiga yang sakit di rumah itu, kata Ibu RT ya. Ya, iya. Ada mamanya di sana, ya. Iya. Ibu RT itu yang ngomong. Istrinya juga sakit, gitu. Waduh, kok pada sakit, stress juga ya. Ya, waktu itu nangis, waktu telpon saya nangis tuh dia. Ya, iyalah, Pak. Kalau ya itu kan sudah nyesek banget. Itu ada tiga yang sakit. Sakit-sakit parah pula ya di dalam satu rumah. Siapapun pasti stress juga lah, Pak. Makanya, itu roh-roh jahat, begitu kan jahat sekali. Namanya juga roh-roh jahat. Bukan kamu saja yang itu. Hany Kristi itu jelmaannya. Keturunan kamu jika bisa dimakan. Anak kamu, cucuk kamu, bisa generasi. Itu roh-roh jahat begitu lah. Kita semua mengertilah, ya kan. Tapi kalau melihat, melihat ya, oh, sepak terjangnya si Hany ini, ya gimana ya? Saya penasaran juga akhir ceritanya ini nanti gimana itu. Itu kan, waduh, saya sih. Iya, parah juga ya. Oh, urusan dia matuhan lah. Apa yang dia tabur kan dia tua, ya bakalan. Dia masih ada anak, ada istri, ada cucu, bakalan. Tenang aja ya, kasih. Iya, iya. Kasian, kita lihatnya ya. Kasian, benar. Kasian. Siapa tahu? Siapa tahu ini kita ini cuma angan-angan. Dia buka hati kembali, kita doakan, kita datangin rumahnya, kita doakan. Kita usir roh-roh itu, dia sembuh, warga tembuk, bahagia. Kita juga enggak tahu. Saya cuman bisa angan-angan. Iya kan? Tapi saya percaya, tapi kalau saya percaya, kalau menit-menit terakhir, sebelum dia tahu dia mati, bakal mati, dia buka hati, dia terima Yesus. Enggak ada salahnya. Ya, polisi Hanyus Kristian, menguburkan dia secara Islam kayak apa, kayak salah. Itu cuma badan aja badan kita. Iya, betul. Iya, sih Pandi. Iya, gitu aja lah. Iya. Wah, berat sih. Saya kasihan juga sih anaknya itu, si Zelda itu. Nah, itu kalau bisa, Bu, ya anaknya itu ditarik keluar, nah itu lain lagi. Ditarik keluar dari rumah itu, dikeluar dari lingkungan. Iya kan? Oh, dia bukan tinggal sama. Dia kan hanya berkesetahu saya, hanya berkunjung ke rumah Pak Agustan dengan istrinya yang sekarang. Setahu kita ya. Oh, itu anak dari istri lama. Ah, Zelda itu istri yang Kristen, Pak. Yang memang dulu ini udah Kristen. Anaknya baik. Bisa kelihatan ya dari komunikasi ya. Ya, itu enggak apa-apa. Gampang kan bisa dihidup. Asal jangan dihidup. Ya, terakhir udah enggak jawab. Ini kita ya. Pesan dari Bu Linda. Udah enggak jawab. Nah, mungkin takut ya. Karena dia bilang juga. Ya, mungkin ada ancaman lah, Bu. Iya, saya takut salah, Tante. Katanya gitu. Iya, mungkin ada ancaman lah dari si Han. Iya, memang. Kita enggak tahu ya. Apalagi itu kan masih SLT, Ayah. Iya sih. Temeka, 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 apa namanya. Ketenangan keluarga dia juga lah. Dia mesti mikir juga. Iya kan? Kalau sampai di teror-teror kan. Kasian mamanya juga. Pusing kan mamanya. Iya. Kalau udah begitu gimana itu ya? Mamanya Pak Agustan kan di situ. Ini siapa nih? Shalom, shalom. Saya boleh, saya boleh. Iya, Pak Wen. Kenapa Pak Wen? Saya ikut nimrung. Jadi tadi sebenarnya saya mau nanya yang itu tuh. Kebetulan pas Ibu tadi bilang tentang Zelda itu. Ini yang jadi concern saya, Bu. Yang seperti Agustan ini banyak, Bu. Saya kira, saya kira banyak. Jadi mereka tuh di penuh dalam yang sudah jadi, maaf ya, yang sudah jadi mualaf-mualaf itu, yang mereka berkumpul itu. Saya kira ada banyak yang ingin sepertinya bebas gitu. Karena perkiraan saya ya, perkiraan saya. Mereka itu di bawah bayang-bayang ancaman-ancaman gitu, Bu. Nah, kira-kira ya, kira-kira apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa mereka lakukan gitu loh. Karena saya perkirakan gitu ya, bukan cuma Agustan doang gitu. Pasti ada banyak yang lain juga yang sebenarnya mereka udah terperangkap gitu ya. Kayak udah terperangkap di satu komunitas itu. Dan sepertinya mereka, saya kira ya, mereka tidak merasakan hidup yang bahagia yang mereka bayang-bayangkan sebelumnya gitu loh. Ya, kita lihat aja tadi kan kasus Agustan. Wah, dia kan dibawa-bawa, dipamer-pamerkan terus kan di ball of center itu kan dia ditampil-tampilkan terus kan. Wah, ditayang-tayangkan, dia terus kayak di-endorse gitu ya untuk bikin acara-acara seperti itu. Nah, ketika kita tahu ending-endingnya dia ternyata, dia sakit, keluarganya sakit, seolah-olah, mereka itu, komunitas mereka itu seperti membuat kondisi seperti itu gitu loh. Sedangkan ya, kita lihat sendiri dia pengen-pengen bebas itu kayaknya gimana gitu loh. Nah, itu yang jadi concern saya, tadi pikiran saya ini, saya kira yang Agustan-Agustan yang lain itu banyak gitu loh. Dan mereka terjebak gitu loh. Ini yang, apa yang kita bisa lakukan sebenarnya? Saya mau bertanya-tanya mungkin ada yang punya pemikiran gitu ya. Mungkin bisa dibahas. Ya, itu aja sih. Terima kasih. Oh, ini Pak Owen. Bang, ini ganti-ganti nama. Enggak, kalau mau secara hukum bisa juga lah. Bikin laporan ke polisi atau siapa yang ancam gitu kan bisa juga kalau mereka mau. Ya, Pak Ansi. Ini diancam, Pak Ansi. Mereka tuh pengen escape, Pak Ansi. Susah. Betul. Betul. Iya, saya rasa laporan polisi juga enggak ada gunanya. Iya, betul ya saya. Polisi di sana kan enggak akan berbuat preventif. Kalau itu sudah kejadian, dia turun. Iya kan. Iya. Jadi kalau escape kan kemarin kasus-kasus beberapa yang Pasar Pau tunjukin itu kan dikejar lagi kan. Wah, dikejar sampai Haniklis Nianto itu berapa kali itu mau ngancam bunuh-bunuh itu loh. Ngeri-ngeri gitu, kasian gitu. Oh iya, ngeri-ngeri kasusnya. Iya, kasusnya. Daud Ali itu kan hingga dibawa ke polda, itu kan begitu. Oh iya, sebab itu tadi udah BAP juga ya, dari saksi juga, sudah. Eh, oh bukan tadi, kemarin. Itu kain amat. Enggak, Hany juga, Hany Kristianto juga. Oh iya, iya. Jadi nanti akan dialihkan katanya ke Polres Jakarta Timur, karena dari pengamatan cyber, ini cerita, dari pengamatan cyber, telepon yang masuk dari Hany Kristianto ke handphonenya Daud Caniago, itu posisi-posisi Pak Daud itu ada di Jakarta Timur gitu. Makanya dialihkan ke Jakarta Timur gitu. Itu katanya polisinya. Kita ikutin aja sih, kita ikutin apa-apa. Nah iya, jadi saudara-saudara bisa tahu ya, Galarua nggak diem aja. Kita gerak terus tuh ya, ada informasi baru, dan kita memang berjuang membela ini, yang seperti orang-orang yang dikejar-kejar Hany Kristianto itu, kita bantuin gitu loh. Jadi gimana ya? Makanya saya bilang, gini Pak Owen, dari apa yang dilakukan oleh Hany Kristianto terhadap Daud Caniago, jadi buat saya masuk akal, kalau akhirnya Zelda atau keluarga Pak Agustan takut gitu. Masuk akal. Sedangkan Daud Caniago aja yang pemberani begitu ya, ya ada juga ketika Hany Kristianto mengancam ke keluarganya, anak cucunya, anak istrinya, ya. Wajarlah Pak Daud, ya ini ya, khawatir juga gitu loh. Karena bukan hanya dirinya sendiri yang menjadi target, tapi juga anak istrinya dan cucunya. Bayangin aja cucunya Daud Caniago sampai ditayang-tayang videonya di Youtubenya si Daud Caniago itu kan teman dia persekusi ke tempatnya Pak Daud Caniago. Itu, Bu Lizhoi. Sampai keluarganya pendatang Nabi Tupulu juga banyak ancaman juga, makanya mereka ngungsikan sebarang. Betul juga. Tapi biarpun di Indonesia, upamanya ada yang namanya safe house. Safe house di Indonesia juga percuma ya. yang paling bagus ya harus keluar ke luar negeri. Kalau di dalam negeri, safe house juga dimanapun mereka terkejar. Kan namanya bajingan, ya kan? Ujung-ujungnya si Hany itu mulai sadar bahwa dia keliru. Keliru menilai bahwa Daud Caniago itu adalah camparagi. Tapi kan sudah terlanjur menyebar. Menyebar berita si Daud Caniago itu penistal lah apalah segala macam. Banyak sekali ancamannya itu di Youtubenya itu. Dan itu diserahkan Pak Daud ke pihak kepolisian. Istrinya Pak Daud kan sudah di BAP juga. Istrinya Pak Daud sudah sampaikan kekhawatirannya juga. Saya sempat menyuruh anak saya, anak-anak saya dan cucu saya untuk tidak keluar katanya. Jadi kan memang berdampak. Jadi wajar saja menurut saya keluarganya Pak Agustan itu takut. Dari apa yang dilakukan oleh Hany Kristianto terhadap Daud Caniago. Kalau saya lihat tuh dikumpulin Pak Daud tuh. Bukti-buktinya ya, video-videonya. Bahkan menyetir di ini, di jalan tol. Ditunjukin Hany Kristianto loh, kecepatan mobilnya itu ditunjukin, speedometernya. 180, road, handphone. Iya 150, saya udah 150 ini. Udah 160, 180. Loh emang di tol bisa 180 ya? Tidak bisa kan, artinya kan dia dalam pelanggaran undang-undang lalu lintas pun dia pamerkan gitu loh. Jadi wajar keluarga Agustan itu ketakutan. Jadi ini kayak modenya kayak geng, kayak mafia gitu ya? Iya Pak. Dan video itu, video mengenai yang dia sorot speedometer 150, 160, 180 itu udah dihapus. Tapi kan itu udah disimpan oleh Pak Daud Caniago sebagai bukti ke Polda. Itu udah dikasih Pak. Makanya, waduh ini orang sampai kapan ini ya bertuk. Saya bingung ya, kok orang bisa penuh kebencian begitu ya? Walaupun dia udah bersalahan. Tapi ke polisi juga gak bisa ngapain-ngapain. Ternyatanya sih kayak nama ini gimana urusannya? Kok benci tangkap-tangkap? Ya kita ikutin aja lah Pak Andi menurut saya. Kita ikutin proses. Ya ikutin proses aja. Kita tetap percayakan sama Polri lah. Kita ikutin aja seperti apa gitu. Ikutin aja prosedurnya. Gak mungkin dong ditutup begitu saja kasus kan? Apalagi udah ada korban begitu. Kayak Daud Caniago, diteror begitu. Nyata sekali bukti-buktinya Pak. Kalau itu gak diproses-proses nanti itu kan masuk dalam sejarah hukum kita jadi buruk sekali. Itu akan bercerita terus nanti kita kan? Ini yang... Bu, gini aja. Waktu gedung ke jagung kebakar itu kita gak tau kan apa aja yang kebakar. Banyak kes-kes yang mau dihapus, yang dipakar kita juga gak tau. Bisa aja lah. Oh ya. Ya saya sih gak ngerti Pak. Komen lah mengenai itu. Komen lah. Tapi ya kalau saya sih masih berpikiran positif, kita ikutin aja. Sesuai dengan prosedur yang ada. Mau katanya sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun. Kita ikutin. Tetap kita follow up. Jalan terus kok kita follow up Pak Andi. Itu kan lawyer kita kan follow up terus. Gak mau diam gitu. Masa sih polisi udah datang terus memfollow up lawyernya gak diproses-proses. Ya lucu aja gitu kan. Lucu aja nanti bagaimana nanti itu akan menjadi cerita. Bisa kita ceritakan ke depan kan. Oh bahwa pernah si Daud Caniago prosesnya tidak ada. Kan memalukan juga buat institusi Polri kan. Kalau gak diproses dia. Karena setahu aku, kalau kasus-kasus seperti itu, kriminal seperti itu, berapa tahun sih expirednya? Berapa? 13 tahun ya? Kalau di sini 7 tahun, Bu. Kedah luar setelahnya. Oh 7 tahun ya. Kalau di sini, gak tau di Indonesia. Iya ya. Saya juga gak tau persis sih. Setahu saya ingatku 13 ya. Ya kita ikutin aja. Kita ikutin aja, Pak. Ya memang gimana ya kita. Maka itu ya saudara-saudara. Saya selalu bilang ya. Saudara ini 2024 ini adalah berdarah-darah saudara. Tapi bukan berarti gak ada obatnya. Gak mungkin Tuhan kasih tahu kita terus gak ada. Seharus bagaimana dong Tuhan. Oh pasti terjadi. Gak mungkin terjaga lagi. Pasti saudara. Saudara lihat ya. Pertobatan itu selalu membuat hati Tuhan itu tersentuh. Saya yakin kalau tanya yang tadi Agustan tadi. Dia sudah ada niatan bertobat begitu ya. Kita gak tau ya kalau dia bersihadat lagi. Itu termasuk siadat apapunnya saya gak ngerti. Jadi kita gak bisa ngomong Agustan ini ditolak oleh Tuhan Yesus. Atau dia Islam ya masuk atau dia sudah ditima Tuhan Yesus. Kita gak ngerti saudara ya. Kita doakan saja. Kan yang tahu hanya dia dengan Tuhan Yesus. Walaupun dia telepon saya, saya kan hanya menuntunnya saja. Yang tahu kan hatinya dia. Dengan Tuhan. Pokoknya ada orang datang. Karena saya kemudian tidak ada komunikasi selanjutnya. Jadi saya gak ngerti ya saudara ya. Saya gak ngerti. Tetapi memang waktu itu kita doakan. Kita doakan dan dia nangis ya saudara ya. Saya tadi mau tampilkan, merasa-rasa jangan ya saudara. Karena saya sudah janji itu rahasia ya saudara ya. Saya janji semua perkataannya itu rahasia. Rasanya kalau saya tampilkan nanti orang lain kapok telepon saya ya saudara ya. Tapi sudah salah satu rekamannya sudah saya kirim ke grup Jalarua ya saudara ya. Salah satu rekamannya dulu sudah saya kirim. Makanya akhirnya kita sepakat untuk kumpulkan dana buat Agustan ya. Rasanya kalau saya tampilkan gak pas ya saudara. Hati saya tadi mau tampilkan. Dari tadi kok separuh hati ya. Gak enak saudara ya. Tapi itu sudah saya tunjukkan tadi ya. Bapak Agustan sampai kirim voice note ke saya ya. Sampai kirim voice note segala macam itu ya. Saya mau bilang Agustan belum timai Yesus, orang dia sudah. Orang hatimu sudah ingin saja Tuhan Yesus. Senang saudara ya. Masa mau diazap lagi saudara. Nah selanjutnya itu yang kita gak ngerti. Kita minta didoakan ya. Kita doakan saudara ya. Kita doakan. Ya saya tuntun saudara ya. Terus memang potong berkali-kali ya. Jadi rekamannya juga putus-putus terus ya. Karena ya putus-putus ya. Kita berapa kali nelpon tadi. Ketakutan ya. Memang ketakutan dalam mencekam sekali di sana. Rasanya bisik-bisik begitu ya. Ini ada hentai nih, hentai. Silahkan hentai. Hentai melulu-hentai, pastor. Hot play, hentai itu hot play. Hentai itu bahasa Jepang itu. Oh ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Ya Pak Paul, saya coba ini ya, komentar aja. Bagus nih Pak Paul, hari ini menceritakan tentang Kristen Nan ya. Tentang. Dari dulu saya bagus. Ya Pak Paul, saya kaget juga ya Pak Paul. Mau dulu pernah mau sehatat itu. Kenapa ceritanya Pak Paul? Mau nikah apa gimana Pak Paul? Oh bukan, itu 2013 itu. Saya mau tinggalkan Tuhan. Saya pedaya tak sudah itu ya. Saya mau tinggalkan Tuhan. Itu sama ya. Kayak Agustan tadi sebetulnya. Tadi mau saya naikkan ya rekamannya ya. Sama ya kejadiannya saya, Agustan, Hany Christian. Kita marah sama gereja asalnya. Kita marah. Kita kecewa dengan pendeta-pendeta. Gimana cara balasnya? Ya kita jadi Islam. Rata-rata kalau udah tanya ya. Mualaf-mualaf yang serius ya. Itu rata-rata karena marah sama gereja. Makanya ditekatin. Dan ketika tekat itu ya kayak Hany Christian, kayak si Agustan, Kayak Yaya Waloni. Kenapa marah? Terasa dikecewakan oleh gereja. Bukan kayak Yaya Waloni. Sorry. Bukan ya. Yaya Waloni itu memang dasarnya niat mojahat ya. Tapi Hany Christian, Agustan, saya terus sebentar. Ramad Sumangkir. Makanya dia nyerang gereja. Makanya dia nyerang gereja habis-habisan. Karena dia kecewa sekali. Marah sekali. Ngomong-ngomong itu cuma mau cari duit doang dia. Makanya dia sebetulnya gak ngerti apa-apa. Ya kan dia ngomong itu cuma ngaco-ngaco, ngomong-ngomong, ngaco-ngaco, terus orang bersorak-sorai. Karena dia pernah ngaku dia lulusan Haifa segala macam itu loh. Sebenarnya yang kayak nama ngomong itu kayak orang-orang lagi mabuk, lagi sakau itu loh. Cuma karena dia mengatasnamakan Haifa dan Leiden, orang-orang isam kan goblok-goblok ini kan. Wah terlena, wah hebat seneng. Yang dia ngomong itu ngamur semua. Gak ada dasarnya semua. Salah semua. Setiap katanya salah semua. Ya si kain nama itu. Atau dia ngambil videonya saya dipukulkan lagi ya kan. Tadi dikemas ulang misalnya kan. Kan nama itu begitu. Saya lihat, oh ini ngambil dari saya, terus dibetuluh balik sama dia di spin. Ya, jadi kacau sekali ini orang gak ada ilmunya. Terus sama si lagi di wawancara, malah bolak-balik ya katanya yang disalit itu Simon. Bukan Judas. Jadi memang ini orang gak ada ilmunya. Kacau sekali ini. Pokoknya asal-asal jeplak aja ya. Kalau Hani Christian itu memang kepahitan. Karena kemudian kan saya menginvestigasi siapa Hani Christian. Jadi teman-teman saya itu ternyata temannya Hani Christian. Dia tahu pelayanannya dulu Hani Christian. Dan dia terakhir itu dia serahkan banyak uang sekali ke gereja. Lalu pendetanya mengkhianati dia. Hampir mirip dengan saya. Saya marah dengan gereja. Mengarah dengan pendeta-pendeta. Ya, tetapi kemudian di tengah jalan, waktu saya dalam proses saya benar-benar sudah mempersiadat begitu ya. Terus, itu tadi ya. Karena sebetulnya kan, ya itu ya. Tuhan Yesus baik. Saya ketemu Tuhan Yesus. Terus, ya di kamar itu saya, Tuhan Yesus datang jumpai saya. Terus diputar film ya, film kehidupannya saya. Dari situ saya bertobat. Ya, saya kembali seperti hari ini. Dan ternyata Tuhan luar biasa dalam hidup saya ya. Sisa-sisa marah itu bisa nggak ada ya. Bisa nggak ada. Bisa lupa. Itu ya, hentai. Tentang masuk, Irenah Hendono juga kepahitan. Oh, nggak, nggak. Kalau Irenah Hendono, kalau dia memang gatel. Kalau Irenah Hendono itu memang gatel. Dia memang gatel. Dia kan, dia sudah menikah, lalu cerai. Dapat sama pegawai bapaknya. Dia kan cari yang lontong yang gede, kan? Tiga kali kawin kan, dia kan? Irenah Hendono. Ya, ya, ya. Kalau dia memang gatel. Cuma, dalam proses gatelnya itu, ya, rupanya kan dia berjualan juga. Dia butuh cari duit juga, kan? Anaknya juga mati, Irenah Hendono ya. Sama ini ya. Si, apa, Hani Christian, Stephen Indra, Yaya Waloni, Kainama. Dia menghina-menghina. Siapa yang menyangkal anak manusia, yang menyangkal darah anak domba, maka tidak ada perjanjian anak domba itu. Maka Iblis datang bunuh dia anaknya. Anaknya mati, kan? Irenah Hendono, Hani Christian, Stephen Indra, Kainama, Yaya Waloni. Ya kan? Masuk sih. Anaknya mati semua. Kalau Felix Siau gimana? Felix Siau. Felix Siau kan orang enggak jelas. Bukan seorang yang sudah mengetikasi karuni, yang dia juga enggak jelas. Ateis gitu ya, betul. Iya, dia kan kecuali kalau Hani Christian, dia memang dari aktivis gereja, kan? Potbah segala macem, bikin kakail kesembuhan rohani segala macem, kan? Barusan saya juga lihat, apa ya, TikTok apa YouTubenya si Hani Christian, kacau banget ya. Itu yang ayat tentang Yesus, ada orang yang memanggil Tuhan-Tuhan, terus Yesus bilang tidak mengenal kamu, karena kan, kok dipakainya jadinya tidak boleh, Yesus tidak, bukan Tuhan gitu. Itu gila Tuhan. Hani Christian itu dipleset ini. Ini yang ada urusahnya, karena dia memang orang bodoh, kan dia enggak ngerti bahasa asrinya, kan? Intinya saya sih support-nya channel Papau Lini ya. Channel Papau Lini. Viral kan enggak? Viral kan. Viral kan dong. Terus ada-ada-ada nyumbang ke Damaris sama Galarua sama Damarkasi enggak? Kalau Galarua sama Damaris belum, tapi dulu ada satu apa gitu, yang Papau Lini saya pernah nyumbang sih, tapi memang gak lalu. Ya, ke Damaris ya. Saudara, saudara lihat ya, bagaimana caranya supaya 2024, ini jangan sampai tawuran, jangan sampai ada penjarahan. Kasih makan sebanyak mungkin orang. Kalau kita bisa 10 ribu, kita 10 ribu. Makanya ayo, saudara menabur ke Damaris. Tabur yang banyak, saudara, buat kita kasih makan. Tabur. Sekarang kita fokus, nabur ke Damaris. Kenapa? Karena kita mau kasih makan orang sebanyak-banyaknya untuk, supaya apa, saudara? Perut yang kenyang itu tidak akan mudah dihasut. Mau politik, mau apa? Percaya saya. Ya, mereka semua kan ribut-ribut politik, tapi tidak akan penjarahan. Kenapa mereka menjarah? Karena lapar. Kasih makan sebanyak mungkin orang. Jangan, wah, harus benar-benar melarat. Oh, belum tentu, saudara. Supir-supir angkot pun kita kasih makan, saudara. Apa? Gojek-gojek itu kita kasih makan. Anda pikir orang itu, ngojek itu terus punya duit, gara-gara punya mobil. Belum tentu ya, saudara. Ya, saya kasih tahu ya, kakak saya itu pernah nge-grab, bawa mobil. Waktu dia nge-grab, dia hanya punya uang buat beli bensin, saudara. Dia nggak makan siang, dia nggak makan malam. Berapa hari dia begitu? Saya baru tahu. Saya sampai kaget. Kenapa kamu nggak bilang? Akhirnya, sakit ya, saudara. Belum tentu orang punya mobil itu, dia cukup makan loh. Karena dia punya mobil, dia kan buat nge-grab, karena dia nggak kuat naik motor. Belum tentu. Semua sawang-sinawang. Kalau itu supir mikrolet dikasih makan, Anda jangan marah-marah. Jadi, jangan marah-marah kalau ada misalnya ya, diakin kita ngasih supir-supir mikrolet lagi nge-temp, dikasih makan sama kenek-keneknya. Anda jangan marah. Memang targetnya kita segitu semua. Nggak cuma yang gelandangan-gelandangan itu saja. Itu ojek-ojek, kumpulan lagi nge-temp, ojek-ojek. Dikasih makan. Sehingga mereka bisa bawa pulang uangnya. Memang begitu, saudara. Jadi, jangan marah. Jangan terus menghakimi. Oh, ini malas, ini diakinnya. Enggak, enggak, saudara. Ya, kasih tahu ya, itu supir-supir angkot, supir-supir taksi. Mereka kalau dapat makan gratis, itu mereka ucap syukur. Ya, balik lagi, kakak saya juga nge-grab, saudara, walaupun pakai mobil. Belum tentu punya uang. Oh, lagi jalan. Ya, sekarang sih udah nggak muda-muda nggak siap. Udah nggak begitu lagi ya. Karena kan sekarang sudah luar biasa lah. Tuhan memberkati lah, ya, saudara. Ya, tetapi sempat ya dia cerita sama saya. Sampai akhirnya, karena dia jauh capek, dia matanya merah, semua katanya, apanya retinanya lepas atau apa, gitu ya. Jadi, kalau dia ngangat berat sedikit, itu sempat mengalami begitu, kakak saya, saudara. Jadi, itu sama si nampunya mobil. Memang itu mobilnya dimodali oleh saudara-saudara kita semua, patungan buat belikan mobil itu, saudara, supaya dia ada kerjaan. Ya, sisilannya bayarnya dari nge-grab itu. Jadi, sama si nama, Anda nggak bisa terus, wah, kalau punya mobil, terus berarti dia punya duit, belum tentu bisa makan. Jangan begitu, saudara. Kasih makan tuh semua. Dan orang-orang ini yang justru, ya, kalau lagi dihasut, tak sudah lagi marah, dia punya otak yang ada, tapi dia perutnya lapar. sayang ojek-ojek ini, gampang disulut. Jadi, kasih makan sebanyak-banyaknya. Percaya saya, saudara, mulai dari sekarang. Kita mau kasih makan 5.000 sampai 10.000 orang tiap hari, saudara. Ya, percaya saya, nanti 2024 tidak akan ada kerusuhan. Mungkin memang tetap ada tekanan-tekanan yang luar biasa secara politik, ya. Tetapi tidak akan ada kerusuhan sampai penjaraan, sampai ada diperkosa, sampai rumahnya dibakar. Nggak akan ada, saudara. Kalau kita lakukan apa yang Tuhan mau, kalaupun sampai itu kurang banyak, Anda yang melakukan dengan ajaib, Tuhan akan lindungi Anda. Percaya saya, jangan Anda percaya itu, itu janji Tuhan itu, ya. Nggak pernah meleset. Anda menabur, memang nggak ada yang tahu Anda menabur. Tapi dengan cara yang ajaib, alam supranatural itu, ya, dia akan rumputkan Anda, loh. Nabur, saudara, ya, di Damaris untuk kasih makan. Kita mau kasih makan 5 ribu, kita udah sempat 3 ribu, kemarin kita turun lagi, ya, sekarang seribu lagi. Saya sampai sedih sekali, ya. Kenapa kita cuma seribu? Ya, kita udah 3 ribu kemarin, ya. Udah sempat mencapai angka 3 ribu itu, ya, karena fitan-fitan itu, ya, terus. Nah, tapi bisa juga karena kita kepercaya, karena ada Damarkasi, ada Munpaki. Munpaki saldonya juga lumayan, ya, saudara, ya. Tapi tetap, saudara, ya, ayo, jangan pelit. Jangan pelit Anda menabur ke Damaris. Ya, 20 ribu, 25 ribu itu berguna. Anda bayangin, ya, sekitar ya, modal kasih makan satu orang itu 15 ribu, total semuanya, ya, 15 ribu, saudara. Jadi, kalau Anda kasih 50 ribu, ya, setiap bulan Anda kasih 50 ribu, setiap bulan Anda kontribusi kasih makan 3 orang. Anak saya saja nabur, saudara. Anak saya sampai ngomong, saya mau ikut nabur berapa orang itu, mah. Dibatang sama istri saya itu berapa orang, mah, aku kasih makan berapa orang itu. Ya, kita, dia ingat ya, dia pernah nyaris, nggak bisa makan, ya. Nyaris, ya, perlu. Tapi kita selalu makan tiap ini, nyaris. Makanya dia mau menabur, saya mau menabur, mah. Itu, ya. Entai, jangan pelit-pelit. Ayo, nabur, ya. Nah, pul, kamu duitnya dari, kamu sekali-sekali jajan bakso 200 ribu, kamu baksonya kurangin 100 ribu, kasih ke Damaris. Ya, bulan rutin, gitu, ya. Terius, ya. Itu bukan buat saya. Nggak ada serupiah pun duit Damaris nyangkut direkening saya, nggak akan ada. Alam jadah. Ya, itu bukan buat saya, ya. Tapi buat kasih makan orang miskin. Itu orang besar di syurga. Kalau PGI itu terhadap para orang-orang mu'alak, ada responnya nggak ya, kayak Pak Paul? Nah, PGI, mah. Mungkin bilang gitu, Pak Paul. Nggak ada PGI, mah. Cuman itu tadi, ya. Pendeta-pendeta gejala impoten. Nggak usah diharap, PGI. Saya lihat memang gereja-gereja di Indonesia. Sekarang ini ya, suam-suam kuku ya, kalau menurut saya, Pak Paul. Ya, memang gereja-gereja Indonesia dan semua kok. Dan itu, kalau di Wahyu 3 ayat 16 itu, itu kayak Jemaat Laudikia, ya. Jadi, gendara pertemuan rohani, ya, dokoknya itu gereja-gereja ya, kebanyakan gereja sekarang itu cuma cari duit. Ya. Ya, jadi saran saya, jangan kasih kolektor ke gereja lagi, kecuali gereja itu berdiakunia dengan militan ya. Jemaatnya dirawat yang miskin kayak di komunitas kita nih. Nggak ada yang sampai nggak bisa balik sekolah. Tapi Anda harus di komunitas. Bukannya Anda hari ini masuk komunitas, terus hari ini minta duit. Kurang ajar kan namanya, memalak kita namanya itu. Kurang ajar. Anda paling enggak sudah tiga bulan, namanya sudah rajin di komunitas. Lalu Anda kalau memang miskin, Anda mengajukan, Pak, anak saya nggak bisa bayar sekolah. Pak, saya nggak bisa bayar kontrakan. Pak, saya nggak kuat makan. Anda baru datang-datang langsung minta duit. Mau minta duitnya sini, 50 juta. Saya dimaki-maki ya. Contoh lo, ya, amat ini orang yang datang-datang minta duit. Lo siapa? Begitu ya. Jangan ya, saudara. Saya masuk dulu tiap hari, masuk embun pagi, baru mengenalkan diri semua. Ngomong, Pak, sebetulnya saya datang itu karena memang saya ada kebutuhan. Tapi Anda rajin. Kenapa harus ikut embun pagi? Supaya kamu tiap hari rajin, rajin bangun pagi, berdoa, dengar firman. Jadi kita nggak cuma kasih-kasih duit, kasih duit, bagi-bagi. Kamu dengan firman. Kamu sudah ngerti nggak firman Tuhan itu. Karena kalau kamu dengan firman Tuhan, nggak mungkin dalam dua tahun kamu nggak pulih hidupnya, perekonomianmu nggak bahagia. Nggak mungkin. Pasti dipulihkan dalam dua tahun. Ya. Oke, Andi-Andi, silakan. Ya, shalom, Pastor. Shalom semua. Shalom, Pak Galarua. Saya mau apa ya, cerita sedikit aja ya. Saya itu kan dulu lahir Tau Konghucu gitu ya. Cuma SMA saya sempat ke gereja. Terus saya ikutlah gitu. Ikut-ikutan gitu ya. Dibaptis segala macem. Tapi pas saya selesai SMA itu sempat mau keluar dari gereja ya. Karena nggak ngerasain apapun. Terus nggak lama saya masuk gereja Anglikan. Nah, gereja Anglikan ini saya lihat tiap hari Jumat itu ya. Dia kan ada dapur ya. Tiap hari Jumat kasih makan orang. Terus ada les bahasa Inggris gratis gitu ya. Untuk imigran, untuk anak-anak yang butuh lah. Oke itu. Nah, itu lama-lama ya bener loh. Saya percaya nggak percaya itu bertumbuh ya. jadi orang-orang orang-orang Cina Daratan, orang-orang ini, dulu kan ada ini ya, orang-orang Irak tuh apa, dia lari itu loh. New Zealand itu dia lari, dia apa ya, minta perlindungan lah. Itu waktu itu gereja tuh yang nampung gereja Anglikan itu. Kasih makan apa. Ya lama-lama banyak yang apa ya istilahnya ya. Saya nggak tahu ya dalam hati mereka, cuma yang pasti banyak yang jadi jemaat gereja itu juga. Dan menurut saya itu hal simpel ya, karena gerejanya cuma kasih makan, kasih hal-hal sosial yang lain gitu loh. Dan itu berdampak besar sekali gitu. selain hari. Itu menurut saya ya, saya nggak tahu kalau yang lain nih. Kira-kira gimana. Kalau kita lakukan, coba kita komunitas kita dulu kecil ya. Kita rajin kasih makan, sekarang komunitas kita besar. Kita sudah kumpulkan 15 miliar lebih ya. Ini sekarang Pak Stephen dengan Damaris, kerjasama ya dengan Damarkasi, kita lagi mau bikin sekolah gratis. Kalau nggak gimana, Anda mau anak-anak gereja bikin, PGY bikin. Sampai kiamat juga nggak akan jadi. Sampai kejaran di Indonesia terjadi, nggak akan terjadi. Tapi kalau coba Anda nabur ke Damaris, ke Damarkasi, uangmu kan jadi berkat bagi banyak orang. Uangnya nggak ada yang ke saya. Bukan buat saya ya. Uangnya jangan percaya. Namanya nabur ya. Cara naburnya gimana? Itu di running text selalu saya kasih nomor rekeningnya kita semua ya. Di running text selalu saya kasih nomor rekening. Lalu, itu tadi Pastor pas bilang apa tadi ya, analoginya 100 ribu bisa kasih, satu orang itu 15 ribu lah. Saya ingat, saya dulu nonton film Singles List yang main si siapa itu ya. Terkenal itu, saya lupa namanya itu. Orang Irlandia itu. Sampai dia jual semua hartanya itu kan buat nyelamatin satu orang Yahudi yang masih bisa dia selamatkan sampai dia cari-cari cincinnya itu. Akhirnya kan dia sampai sekarang kan satu-satunya salah satu orang dari partai Nazi itu yang orang Jerman yang ada penghormatannya di Israel itu. Ya. Karena dia benar-benar Orang Polandia. Orang Polandia. Oh, Orang Polandia. Maaf, Maaf, Pastor. Orang Polandia. Saya kuliah saya pelajari tentang dia, dia juga belajar tentang dia. Itu kan cerita tentang Polandia kan? Itu si off-boxing itu ya. Ya, ya. Ya. Itu, ya itu bagus juga. Makanya saya juga sekarang apa ya, saya berusaha setiap minggu itu ya, saya kasih ke Damaris ya. karena saya lebih bukannya apa ya, saya lebih percaya ke bukan percaya, saya lebih percaya kalau kasih makan orang itu lebih kuat ya, daripada bukannya saya bilang Galarua jelek atau apa, enggak galarut atau bagus, cuma ya kalau saya lihat politik Indonesia sudah putus asa lah kalau saya lihat. Ya. Daripada ininya juga ya. Ini adalah perjuangan kita yang terakhir ya, Galarua ini memang perjuangan kita yang terakhir, entah bagaimana caranya ya. kita perjuangan kita yang terakhir. Tetapi memang kalau kasih makan itu enggak akan pernah meleset. Dan itu adalah perintah Tuhan Yesus langsung, direct. Ya, itu di layar Anda itu ya, kasih makan Yayasan Damaris Pancasila itu ya, pihak uninya memberi makan Indonesia, Yayasan Damaris Pancasila, ayo saudara ya, menapur Yayasan Damaris, kita mau kasih makan 5.000 sampai 10.000 orang ya saudara ya, ayo ya, jangan ragu uang itu enggak pernah masuk ke saya, saudara. amit-amit cabang bayi, haram masuk masuk uang Damaris itu ke rekening saya itu haram, saudara ya. Karena ini adalah, bahkan kita sendiri juga ikut menapur di situ ya. Dan terakhir, Pastor saya cuma mau nanya ini ya, karena saya enggak gitu ngerti ya masalah. Ini kan anaknya sebenarnya, dengar-dengar Kristen ya, anaknya Pak Agustan ini. Ya, masih Kristen. Maksud saya tuh, untuk menjadi seorang Kristen dalam keluarga yang sudah memutuskan jadi mu'alaf, itu mungkin tekanannya agak besar ya. Besar. Karena kan saya juga belum pernah merasakan itu, jadi saya enggak bisa menghakimi ya. Cuma yang pasti kalau ketika dia mau membukakan pintu dia untuk dibantu ya, mesti kita bantu juga itu ya. Iya dong, kita bantu dong. itu tekanannya luar biasa sekali loh. Lalu si Sildenya sampai ketakutan itu loh. Takutan. Kasian ya. Ya. Karena ya, untuk berada dalam tekanan itu kan rasanya enggak enak sekali. ya. Dia memang mengerikan ya. Anda gimana? Ya itu mengira Ibu Yasa Kurbilang, kamu udah kalau udah masuk Islam enggak bisa keluar loh. Ya maka itu ya. Makanya jangan coba-coba ya. Jangan coba-cobanya. Ini Agustan ini sebenarnya enggak tahu, dia tahu. Ya cuman kan dia sudah. Makanya kita berdoa lah, kita enggak tahu ya bagaimana Agustan. Kalau saya lihat di videonya, terakhir di siadatkan kemarinan. Tapi kan siadatnya kan enggak jelas kan. Ya, 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 ya. Terus kan Agustannya kan. Ini kan setelah hati juga. Dia males juga. Dipaksa ya. Masih dipaksa sama si Ani Kristiannya. Gini. Marisa, nih. Marisa, nih. Marisa, nih. Marisa, nih. Masih dipaksa dia. Jahat sekali, nih. Mualaf Center ini memang. Ya, itu di mana Pancasilanya ya. Nah, itu masih mau dipiara. Ya, kan. Kan dipelek, kan. Panjiku Milang yang begitu Pancasila di kuya-kuya ini Mualaf Center yang begitu kejamnya, begitu terang-terangan mau bunuh orang, ngancaman-ancaman, bolak-balik ngancam ya. Alimakus mau dibunuh, Yudi Mulyana mau dibunuh, Siapa mau dibunuh, Paul Usang mau dibunuh, Fadila Mulya mau dibunuh. Semua mau dibunuh sama dia. Emang dia siapa? Kalau dia berani bunuh saya, emang ketemu sama saya, belum tentu dia bisa-bisa lari terkencing-kencing dia ketemu saya beneran. Intinya kalau di negara barat itu sangat sulit dilakukan. Apalagi kayak di New Zealand mana mungkin itu sembarangan begitu. Tapi intinya, saya cuma mau bilang itu, ya cuma dua itu aja sih poin saya ya, Pastor. Cuma dua itu aja. Yang lain mau ngomong nanti ini aja. Oke, Pastor. Selamat siang, malam, sore. Ya ini pembelajaran juga ya, Pastor. Untuk orang-orang Kristen yang tergiur dengan rayuan-rayuan dari mereka itu lho, seberang itu. Dan kita melihat semua apa yang dilakukan muhalaf ini ternyata akhirnya tragis ya. Benar-benar tragis mereka. Mengalami macem-macem kesulitan, penderitaan. Ya itulah. Di asap Tuhan, kesulitannya karena mereka sendiri. Bukan karena di asap sama Tuhan Yesus. Bukan. Iya, betul, Pastor. Karena mereka sendiri. Mereka mencari-cari hal yang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, Pak Bauderi, ngomong tepat sekali ya. Ini sekalian saya omongin. Supaya ini ya, supaya mantap saya spotlight nih. Apakah Agustan di asap Tuhan? Mengapa Agustan mati dalam kondisi mengenaskan? Apakah Tuhan tidak tolong? Tuhan mau tolong. Melalui Pastor Paul dan teman-teman itu kan sudah Tuhan sudah mengulurkan tangan. Betul, Pak Paul Dere. Kita sudah kasih. Kita sudah kumpulin uang. Kita mau sekolahin anaknya. Kita mau biayanya obatannya Agustan supaya sembuh. Itu dokter Andriah sudah bilang. Itu masih bisa sembuh, Pak. Nanti kan dokter-dokter kita sudah kasih tahu. Makanya saya tadi ada tawarin Agustan. Ini saya bukan asal ngomong ya. Nih, kalau butuh dokter, info saya, kami ada tim dokter. Tuh, di layar sudah saya kasih itu. Iya, betul, betul. Tuhan sudah kasih pertolongan. Agustannya mati itu takut. Kalau dia sembuh, hidup dia. Langsung terbang ke sini. Selamat. Tapi apakah apakah itu memang ada tertulis bahwa ada orang yang ditentukan untuk binasa ya, Pak? Pasti ya. Iya. Bukan ya. Semua ada konsekuensinya. Iya. Makanya kalau kita sudah percaya Yesus, jangan separuh. Jangan separuh hati. Nanti jalan Tuhan. Jangankan yang Islam. Jangankan yang kondisi kaya Agustan. Kita orang percaya saja. Berapa kali Tuhan mau tolong kita? Betul. Betul. Kitanya yang ragu-ragu. Betul, Pak. Betul. Tuhan tolong kita. Bukannya nggak tolong. Tuhan tolong Anda. Tapi Andanya tidak mengerti pertolongan itu datang. Datang. Iya. Betul, betul, Pastor. Kita juga merasakan jatuh bangunnya. Tapi kita tetap yakin, teguh gitu loh. Jadi kita nggak bisa digoyahkan oleh apapun sesulit apapun hidup. Ya istilahnya memang jalannya yang penting kita ikut firman dan kita selalu ini ya, Pastor. Selalu taatlah. Jangan melenceng ke kiri atau ke kanan. Kasian juga. Di semua alat center tinggal berapa orang ngomong-ngomong ya, Pastor. Yang masih bertahan. Tinggal ini Christian doang. Ya, udah. Oh, mungkin dia suruh nonton dulu. Oh, iya. Bisa jadi. Suruh nonton. satu-satu pada mati kan. Tinggal irin handono aja tuh. Iya, cuman ngomong-ngomong kalau di Israel kita bisa ini nggak ya? Kita bisa play music online gitu. Bisa ya? Maksudnya gimana? Sama Pastor gitu main bareng. Bisa? Boleh. Di daerah-daerah yang memang kan banyak pasti ada Christian ya. Jadi kita main lagu-lagu rohani gitu. Boleh nih? Boleh. Coba ya nanti saya. Saya udah bikin nih. Nih, saya main musik nih di Kaisaria nih. Iya, oke. Nih, mana-mana. Nih, di Kaisaria nih. Oh, iya. Wah, pengen banget ya ada video-nya gitu. Iya. Ini di Kaisaria saya punya sampung berbesar buat bikin musiknya. Cuman ini kayak lupa mikrofonnya nggak pakai bulu-bulu itu supaya suara anginnya jangan terang-terang. Oke, oke. Tuh, ini kan banyak yang nonton itu. Bagus, bagus. Uh, keren pacu. Di pantai tuh kita. Oh, 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 oh. Puji Tuhan ya. Iya mudah-mudahan. Tadi puncak ini ya. Dari puncak bukitnya kita nyanyi kuras sekali tuh. Pasau bukitnya gede ya. Saya beli sampung gede GBL. Karena kalau di sana sih orang semua biar juiznya juga seneng musik ya pastu. Iya. Nggak terlalu. Dan mereka nggak anti. Ayo, makanya ikut aja 8 Oktober. Iya, Pak. Nanti kita kasih konfirmasi ya. Iya, kasih konfirmasi 8 Oktober ya. Ikut ya. Iya, baik, Pak. Bisa ikut ya. Fellowship kita sama-sama. Juga kita bisa bikin. Ini proyek yang lain ya. Saudara yang tergerak untuk ikut masuk di dalam Pilkrim proyeknya saya. To Witness ya. Nama proyeknya dua saksi. Karena siapakah dua saksi orang Yahudi dengan orang pengikut Yesus ya. Iya. Pengikut Musa dengan Nama itu, Pastor. Kalian sekolah apa yang tadi Pastor bilang tuh. Iya, itu dalam Pilkrim. Itu Pilkrim proyek itu sedang saya bikin. To Witness. Oh, iya. Kalau udah open nanti kasih tau kita ya, Pastor. Umumnya ya. Iya. Oke, itu aja, Pastor. Banyak yang antri. Doakan ya, Saudara. Saudara yang tergerak untuk masuk investasi. Anda menjadi salah satu stakeholder menjadi pemegang apa namanya stakeholder ya sebagai pengurus untuk Pilkrim proyek di Israel. Anda kasih tau saya ya, Saudara ya. Terakhir, Pastor. Saya mau himbau untuk Ketua. Mudah-mudahan partisipasinya dalam anggota Dewan dia sukses selalu. Tuhan berkati Pak Santiamir. Ya. Luar biasa. Amin. Misi kemahusiaannya. Oke, thank you, Pastor. Amin. Pak Santiamir ada lima orang, Pak. Didoakan. Ini walaupun banyak teman-teman banyak teman-teman kecewa Pak Santiamir jadi politik karena takut Pak Santiamir. Mereka khawatir Pak Santiamir nanti kemudian berubah. Tetapi saya yakin enggak. Kalau dulu Pak Putih beda kasusnya ya. Jadi jangan disamakan. Walaupun saya berkali-kali selalu mengingatkan Pak Santiamir. Saya bukannya terus tutup mutas, Saudara. Enggak ya. Saya tetap ingatin terus Pak Santiamir hati-hati ya jadi campur-aduk. Kita udah kejadian Pak Putih ya. Kita dulu dibelokin ya sama Pak Putih. Dan untung ya untung Bulinda vokal waktu itu ya. Ngomong ya. Dia teriak jika-jika tahu saya. Terus saya pantau terus kasih waktu tiga bulan, Bulinda. Nah, Pak Putihnya enggak bertobat-tobat malah nantangin kita, Saudara. Makanya saya marah ya. Langsung kita udahlah berhenti aja lah Pak Putih. Jangan begitu lah. Nanti saya yang diomelin gara-gara. Karena itu udah kalau diterusin nanti jadi kriminal, Saudara. Kalau diterusin sebelum jadi kriminal. Makanya kita bilang baik-baik aja lah Pak Putih. Ya, itu pun Pak Putih masih enggak ikhlas ya dulu ya. Tapi udah kita atasi ya. Bukan berarti Pak Putih kriminal ya. Belum. Tapi kalau diterusin kriminal, Saudara. Percaya saya. Ya, karena akhirnya enggak terkontrol lagi kalau orang sudah begitu. Nah, itu yang kemarin teman-teman pada ngomong ya. Ngomong sama saya ya. Paling tidak sudah ada empat orang yang ngomong sama saya soalnya ini orang-orang top semua. Jadi saya bilang waduh ini saya mesti sampaikan ke Tentu Amar dan saya mesti info ke Saudara-saudara ya. Bahwa Pak Santiamar masuk ke politik dengan satu jaminan. Dia tidak akan gunakan galarua sebagai alat politik. Ya, memang pada kenyatanya itu ada di LSM dan kita menyerang apa menyerang setiap polisi-polisi negara yang tidak benar. Yang tidak sesuai dengan Pancasila. Tetapi bukan berarti kita menggunakan galarua walaupun channel-channel yang sudah diperoleh gara-gara galarua ini kan tetap ada. Kita kenal ini, kenal ini, kenal ini itu tetap dipakai. Kan enggak bodoh juga lah Pak Santiamar. Cuma tidak berarti galarua ini lalu jadi partai politik atau digunakan untuk politik. Jangan takut. Akan dipisahkan dengan profesional. Ada lima orang tadi pulis bilang ya. Lima orang dari galarua yang masuk ke politik. Ya itu kan adalah hak politik dari setiap warga negara. Tetapi kita selalu mengingatkan untuk jangan mencampur adukan. Jadi, seolah-olah jangan khawatir. Saya juga tadinya khawatir. Saya tadinya khawatir. Tetapi kemudian saya lihat ada sisi positifnya. Walaupun tetap hati-hati. Karena orang yang sudah terjun politik akhirnya hatinya belok. Memang harus diakuin. Banyak orang akhirnya belok karena dia sudah terjun politik. Tapi saya rasa ini saudara-saudara kita yang lima orang ini enggak ya saudara ya. Nah ini Pak Santi Amat ini juga salah satu ini ya apa namanya calon apa namanya di Dapil berapa Pak Santi Amat? Kenapa Pak Pastor? Dapil Dapil Satu Lampung Pak. Dapil Satu Lampung. Saudara tolong dukung ya. Dari PSI. Dari partai PSI ya? Iya Pak. Adi Armando juga ada di PSI sekarang ya? Betul. Justru Pak Adi kemarin yang ojok-ojok Pak. Pak Adi ngajakin ya. Pokoknya jangan anti tapi juga kita harus tetap memonitor dan kita juga saya terima kasih buat masukan dari teman-teman yang ngomong dengan dan saya senang teman-teman terus terang ngomong ya ke saya ya. Saya senang. Jadi enggak terus saudara tiba-tiba pergi begitu aja ninggalin kita ya. Tapi saudara ngomong Pak saya kecewaan ini pasangnya. Jadi kita bisa klarifikasi dan kita bisa meyakinkan janji bahwa kita tidak akan menyalahgunakan. Dan bahkan ini bisa enggak kita bikin politik yang bersih? Hampir tidak mungkin. Tetapi mudah-mudahan kita doakan supaya tetap bisa beres. Kan begitu ya. walaupun 90 persen kok ya enggak mungkin bersih. Tetapi kita berdoa supaya ini termasuk yang 10 persen yang bersih. Pak Marcel, Maransi Siku silakan. Selamat malam, Pak Paul. Malam. Ini saya mau bertanya, Pak. Ini kan topiknya mengenai meninggal ini ya, Agustan. Saya mau bertanya, Pak. Ini saya juga sering merasa seperti kayak ketakutan gitu ya, Pak. Apa namanya tuh, seperti kayak, kadang seringnya seperti takut sakit, takut mati gitu. Karena saya tinggal sendiri gitu, Pak. Jauh dari keluarga gitu. Jadi kadang-kadang ada pikiran-pikiran seperti itu. Itu yang ingin saya tanyakan, apakah pikiran-pikiran begitu, apakah saya dimaksudnya, apakah pikiran-pikiran seperti kayak takut sakit, takut mati, apakah itu pikiran dari iblis yang merasuk di pikiran saya atau murni karena ketakutan saya aja gitu, Pak. Ya, itu dari murni ketakutan itu semua dari setan. Apakah setan bukan sosok kerasukan begitu ya. Setan itu ada di pikiran kita. Setan itu ada di pikiran kita. Karena kita tidak mengkondisikan iblis itu adalah sebuah kondisi, sebuah keadaan, sebuah situasi yang Anda harus menghalau. Jadi menghalauannya bagaimana selalu hidup di dalam kasih. Kalau orang hidup di dalam cinta, dia tidak takut mati. Karena melimpah hatinya dengan cinta. Mantep hatinya. Iman itu datang dari firman, remah. Remah itu datang dari cinta. Jadi mulailah dengan cinta, lalu baca firman tiap hari, belajar firman Tuhan sama-sama tiap pagi, umpun pagi. Komunitas kita makin besar, makin besar. Semua belajar firman Tuhan. Tidak urusan trinitas, wanas, apapun dogmamu, disini semua campur. Saksi Yopak ada. Pengikutnya Erastus, Unitarian juga ada. Pengikut trinitas juga ada. Pengikut wanas juga ada. Kita semua campur. Kita tidak urusan dengan apa yang apa namanya dogma gereja. Kita cuma pikir bagaimana kita praktek cinta itu bersama-sama melalui damaris, damar kasih imbun paki, dalarua. Itu. Tiap hari percaya saya, nanti itu ketakutan itu hilang sendiri. Ketakutan itu hilang sendiri. Gitu ya. Mana nih? Nyalakan lagi mikrofonnya. Iya, karena ini Pak, karena saya tinggal sendiri gitu. Jadi seringkali saya merasa, kalau saya dengar-dengar berita, misalkan, ada, misalkan saya dengar berita orang yang mati, tidak wajar gitu, misalnya kena kecelakaan, apapun gitu, tiba-tiba mati gitu, itu kadang-kadang saya jadi merasa seperti, kayak ketakutan gitu Pak. Gak benar takut. Kalau kita hidupnya di dalam, kalau hidupnya kita penuh dengan kasih, itu ketakutannya hilang sendiri. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Takutnya itu hilang sendiri. Kayak kalau kita nyalain terang di kamar gelap, terangnya kan gelapnya hilang sendiri. Gak ada-gak ada terang kan. Gak perlu disuruh silahkan. Nah, kalau kita punya cinta melimpah, takutnya hilang sendiri. Jadi gak usah diusir-usir. Tenang aja. Pokoknya milikilah kasih yang melimpah. Kalau kasih itu melimpah, takutnya hilang sendiri. Sudah begitu. Kayak saya, kenapa saya gak takut mati, gak takut ini. Bukan saya somong, bukan. Karena ada cinta yang melimpah, takut hilang sendiri. Pergi sendiri. Terima kasih, Pak. Iya, luar biasa. Makanya kita juga ada kelas evangelis, kelas apologetik, dan juga ada Haggios Bible College. Saudara ikut ya. Itu adalah setara S1. Setara S1, kita ada double degree internasional. Jadi, ikutin Bible College-nya supaya Anda belajar Alkitab dengan benar. Kalau gak ada waktu, Anda ikutin kursus saja berhenti. Empat bulan, nanti kamu lagi empat bulan. Itu seminggu sekali. Kelas evangelis, kelas apologetik, apostolik, kelas Ibrani, dan kita juga ada banyak sekali kita ada kelas-kelas. Tiap hari kita ada kelas-kelas mendalam. Tiap hari kita ada kelas Alkitab. Tiap hari kita sibuk sekali ya. Tiap hari di sini. dan juga kita juga ada organisasi yayasan-yayasan yang untuk melayani, untuk mempraktekan cinta itu. GSE kan selalu ada, tetapi kita selalu mengutamakan cinta itu ya. Ada cinta, ada cinta, ada cinta, ada cinta. Semua. Karena cinta itu mengalahkan ketakutan. Makanya, saudara, bagaimana cara kita menang 2024? Pertama, jangan ada kerusuhan dulu. Bagaimana supaya jangan ada kerusuhan penjarahan? Anda kasih makan. Sebanyak mungkin orang. Supir-supir angkor, tukang-tukang ojek, tukang beca, belandangan, semua. Tukang ojek pun boleh dikasih makan. Tukang ojek, nanti jangan pikir tukang ojek itu selalu ada makanan. Enggak ya. Tapi kita mau ya kasih makan sebanyak mungkin orang. Serius, saudara ya. Minimum 5 ribu. Kalau bisa 10 ribu orang kita kasih makan, saudara, sebanyak mungkin di kota-kota besar di Indonesia. Makanya nyumbang yuk ke Damaris, saudara ya. Numbang ke Damaris. lihat buahnya kita sudah nyata, saudara ya. Kita enggak main-main, kita enggak kaleng-kaleng, saudara ya. Laporan keuangan semua kita audit akun tim publik, jelas. Kita ada ruang, kalau, Pak kasih makan orang lain, Pak orang Kristus, kasih makan. Oh, sudah, saudara ya. Itu yayasan bun pagi itu, yayasan Nagyosa bun pagi yang paling bawah itu ya. Itu kita batal-batal enggak ada di tempat kita yang enggak bisa bayar sekolah, saudara. Tapi kalau Anda orang baru tiba-tiba malak minta duit yang enggak kita kasih, enggak bisa. Karena ini harus untuk komunitas kita. Jadi sesama orang-orang di kita, yang kita sudah kenal semua, tiap hari ikut kembun pagi, doa pagi ya, ya kita bayarin. Kita bayarin, saudara. Serius, saudara ya. Pak enggak ada duitnya. Bilang, kita kasih pulusannya, kita kasih kuotanya. Coba bayangin, saudara. Sampai kita kasih kuotanya, saudara. supaya Anda bisa kembun pagi. Sudah dikasih kuotanya, Anda malah ngilang, katanya kuotanya habis. Ya, enggak bisa. Gimana? Itu konsekuensi, saudara. Anda enggak ikut kembun pagi, walaupun Anda mau ngomong apapun, ya enggak bisa. Harus ikut kembun pagi. Atau Anda ada ikut di dalam, misalnya nih, Anda sebagai di Akihan, di Damaris. Nah, itu cerita beda lagi ya. Sudara ya, ada komunitas. Anda perlu komunitas. Gitu ya, saudara ya. Ini Pak Santiamar nih. Ini Pak Santiamar, tadi datang terlambat nih. Silahkan Pak Santiamar, lanjut. Baik. Terima kasih, Pastor Paul. Salam semuanya. Salam teman-teman. Terlambat masuk, karena ada tadi yang dikerjakan, dan di perjalanan tadi, saya mendengarkan tema kita adalah mengenai Agustan. Jadi sudah terang-benerang, Bapak Ibu ya, kita ini pertama, kalau dua, dan teman-teman, posisi kita begini, dari aspek kemanusiaan. Kita menyatakan turu berduka cita atau RIP. RIP mungkin tidaklah, turu berduka cita atas meninggalnya Agustan. Turu berduka cita ini, kita sampaikan kepada keluarga, dan anak-anaknya. Karena dia sudah mengakhiri hidup, sudah hidupnya di dunia ini sudah berakhir. Nah, saya tidak mempermasalahkan hidupnya itu akan kemana, akan kemana, itu adalah urusan daripada Tuhan yang maha kuasa ya, pencipta alam semesta ini, yang berkuasa atas segala sesuatunya. Nah, pesan saya bagi MNC, apa, Mualaf Center ya, hak Anda, untuk hidup itu adalah hak Anda. Tetapi, saya pribadi ya, dan sebagai ketua galarua, menyampaikan pesan begini, tolonglah, jangan merampas, kemerdekaan, daripada seseorang. Berilah dia kebebasan untuk memilih kehendaknya sendiri. ketika dia mau memilih kehendaknya yang terbaik bagi hidupnya, bukan menurut Anda terbaik, menurut murani dan keyakinannya, Anda tidak usah menghalang-halangin. Dan Anda tidak usah memberikan suatu penjelasan-penjelasan yang menurut keyakinan Anda bahwa itu betul. Karena tidak ada kebenaran yang sejati, tidak ada kebenaran yang sejati, pada diri manusia itu, pada prinsipnya manusia itu sudah tidak benar. Jadi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengklaim dirinya hidup benar, kecuali dia dibenarkan. Jadi, soal keyakinan Anda itu urusan Anda. Kita hargai. Tetapi, ketika seseorang melaksanakan kehendak bebasnya untuk kebaikannya, Anda sudah melanggar hukum ilahi yang tertinggi. Tuhan yang maha kuasa saja tidak pernah memaksa orang. Kalau dia mau, gampang saja. Gampang. Jadi, ini saya menamikannya sebagai kita sesama manusia, sebagai warga negara Indonesia. Kalau bangsa belum tentu Anda sebagai warga negara Indonesia. Jadi, sebelum saya melanjutkan itu, Bapak Ibu, saya tadi terlembang masuk karena saya dengan teman-teman, ya Ibu Liso-Lisoi, Pak Gading Manurung, juga Ibu Linda, kami tadi berkunjung ke Al-Jaitun, Pompres Al-Jaitun, berjumpa dengan Syekh Panji Gumilang. Kita diterima. Sebenarnya, kita tidak bermaksud ke situ mau melihat galangan kapal, katanya, galangan kapal. Hanya sangat disayangkan galangan kapal yang ditinjau oleh Ibu Kone pada tanggal 19 Juli, yaitu 1 Muharrem, 1449 itu, Hijriyah, disegel atau ditutup oleh Kepala Daerah Indra Mayu Bupati. Ditutup. Tidak boleh gitu digembok. Jadi, kita tidak bisa ke sana. Nah, inilah suatu permasalahan lagi. Bagaimana Kepala Daerah yang seharusnya melindungi dan membimbing warganya justru dipersekusi. Ini adalah suatu anomali yang luar biasa di Indonesia. Jadi, saya meminta kepada Bupati Indra Mayu, sudah lah. Bapak tidak, kalau warga Bapak, penduduk Bapak, misalnya, melakukan kesalahan bina dan bimbing, jangan binasakan. Terus, apa manfaatnya bagi Anda berbuat itu? Saya, sebagai warga negara Indonesia, Bapak, selalu berpikir, waktu ini singkat. Bapak tidak bisa menentukan Bapak umur berapa, umur berapa. Waktu yang singkat ini yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya tidak tahu apa motif Bapak. Apakah Anda ditekan atau apa, tapi saya tidak tahu. Faktanya, itu galangan kapal ditutup. Tidak boleh masuk orang. Nah, itulah teman-teman tadi. Maka kami, yaudah, kalau begitu gimana dong? Kita sudah di jalan. Singgal lah. Udah, datang aja ke LJ Tun. Nah, di LJ Tun kita terima dengan baik secara kekeluargaan dengan Ibu Bupati ya. Ibu Bupati katanya. Terima kasih Arizona ya. Ibu Bupati Indra Mayu. Jadi kita diterima dengan baik oleh Syekh Panjigu bilang. Langsung bilang, woy, ini galaru. Si sentimeter ini. Jadi dia panggil saya si sentimeter. Memang waktu saya memperkenalkan, saya namanya Santi Amer. Pak Syekh, saya bilang, supaya Bapak mungkin, apa namanya, kalau mengingat nama Santi Amer itu susah, Bapak ingat aja. Atau Syekh ingat saja, satu senti anggur merah. Sudah, oh si sentimeter-sentimeter datang. Jadi kita akrab gitu diterima, seperti apa, bukan seperti ya, layaknya ayah-ayah dengan anak-anak. Saya bilang, wah ini kembali lagi ke rumah ini. Saya bilang, oh, silahkan, silahkan, silahkan. Bincang, 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 bincang. Maka saya bilang, gini, bukan saya bilang, nanti beliau bilang begini, kepada kami berempat, nanti datangnya tanggal 30. Datang lagi ke sini, saya undang ini, apa ini Syekh? Syekh berulang tahun. Waduh, berulang tahun yang keberapa Syekh? Yang ke-77. Amazing ya. Angka 77 ini adalah angka yang super-super perfect ya. Angka 7 itu perfect. 77. Dan tidak akan terulang lagi sepanjang hidupnya angka 77 itu. Saya bilang ya, puji Tuhan, kita diundang tanggal 30. Jadi kalau teman-teman mau mengirimkan ucapan selamat bagi beliau, nggak apa-apa. Dititip nanti kepada kita, Galarua, karena kita akan ke sana. Kalau menurut orang kedua di sana, ya, petinggi-petinggi negara ini juga akan diundang ya. Mungkin tidak R1 ya, bukan R2, tapi akan diundang. Nah, akan kita lihat nanti tanggal 30. Dan dia bilang begini, sentimeter katanya. Kita nanti pada tanggal 30, wah gayanya kan Gaya Soekarno ngomong, tanggal 30, kita akan adakan diskusi. Diskusi apa, Pak? diskusi bagaimana supaya tahun 2045 ini menjadi bangsa, Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang beridentitas. Identitasnya apa? Bangsa yang berpancasila. bagaimana konsepnya ini? Nah, dia beri secara umum, mengenai istilahnya kemandirian-kemandirian itu. Jadi dia bilang, kita akan membangun suatu spirit, atau berkumpul atau pusat-pusat pendidikan yang bercirikan spirit pesantren modern system. Pesantren itu rupanya Bapak Ibu artinya adalah kemandirian. Pesantren itu artinya kemandirian. Jadi disini sudah kita diskusi tadi, dia biasa lah, disana kan banyak pisang. Kita disodorin cavendis, disodorin kopi buatan sendiri, bincang-bincang, panjang lebar, pokoknya itu nanti tanggal 30 kita diskusikan. Pak saya berpikir ini gimana nih ya. Jadi Pastor Paul nanti, ini dia bilang salam dari beliau untuk Pastor Paul. Di undang juga. Kalau Rua harus membicarakan ini dan mencetaskan bangsa ini, contohnya. Dia bikin itu titungannya tadi. Dikit aja kakak boleh. Bagaimana caranya balik, coba. Jadi Pastor Paul nanti kalau mikir, kalau selamatnya paham. Terima kasih ya, sampaikan salam, terima kasih. Jadi tolong itu nanti, awas ya, bukan awas ya. Jalau ini kan mendukung. Ya iyalah Pak, bukan karena saya kenal Bapak, bukan karena Bapak kasih saya makan. Tetapi karena memang kita sejalan di dalam hal kemanusiaan dan semangat kebangsaan. Intinya soal Pancasila, katanya. Siap. Siap, saya bilang. Jadi platformnya di situ, Pak. Bottom line-nya. Kemudian, atas inisiatif kita sendiri, Pak, mana itu yang katanya itu banker yang dimana ditimbun senjata itu? Kita mau lihat dulu. Masuklah kita ke ruangan bawah daripada Masjid Rahmatan Lil Alamin. Masjid Pompres Aljetun yang luas bangunannya itu 100 meter x 100 meter 1 hektare itu luas bangunannya saja. Masuklah kita ke bawah. Saya kan tipe-nya nggak mau. Saya di sana-di sana. Saya jalan aja sendiri. Mana ini saya lihat. Kayu semua, Pak. Tumpukan kayu semua. Kayu jati. Saya ini kan 20 tahun berkecimpung di soal kayu dengan dulu Almarhum Yoga Sugama. Jadi saya tumpukan sis. Ini gelap-gelap ini ruangan apa itu? Saya bilang. Itu nanti untuk toilet. Bisa lihat. Silahkan aja. Jadi omong kosong yang mengatakan bahwa di sana ada penumpukan senjata atau penumpukan amunisi. Artinya jahat sekali. Orang-orang mentidnah inisiatif ini. Jahat sekali. Kita lihat semuanya satu per satu. Kita lihat. Dan pada akhir daripada kunjungan itu kita diajak, Pak. Diajak kepada meneranya yang tingginya 201 meter. 37 lantai. 201 meter. Itu kan ada menara itu. Diajak kita. Dia bilang, Pak, hanya baru galarua satu-satunya organisasi kemasyarakatan yang kami ajak naik ke namanya menara pemuda perdamaian. Pemuda perdamaian. Biasa kita sampai ke puncak paling tinggi. Dari situ kelihatan semuanya ya. Kelihatan semua. Wah, buah sekali. Laut, apa gunung bisa kelihatan dari sana. Jadi, terus Pak Nurin mengatakan ini nanti akan ada di sini bisa berputar ini di atas. Misalnya ada orang makan atau apa bisa berputar. Oh, seperti ini. Revolving restaurant ya. Revolving restaurant yang ada katanya di Rasuna Said sama di Hongkong. Dulu saya pernah di revolving restaurant. Jadi di situ Bapak Ibu, kita melihat secara fakta apapun yang dialamatkan kepada Al-Jaitun dan siat Panjigu bilang ini sangat-sangat sadis ya. Sangat-sangat mengerikan. Ngeri. Begitukah bangsa ini, begitukah negara ini memperlakukan anak bangsa. Jadi, pokoknya nanti tanggal 30 kita akan lihat itu tanggal 30 hari Ahad itu atau hari Minggu. Kita akan ke sana lagi nanti. Kita akan lihat. Kita akan lihat bagaimana nanti suasananya. Tapi kita dari Galarua diajak untuk berdiskusi bagaimana nanti Indonesia ini pendidikan di 2045. Saya bilang, bagaimana undang-undang si Sidiknas pas air itu jangan bicara itu. Kita bikin dulu konsepnya, baru nanti undang-undangnya menyesuaikan. Nah, iyalah mesti ada payung hukum. Nah, begitulah Bapak Ibu tadi diskusi kita hingga kita pulang ke Jakarta tiba jam 10, kurang ke jam setengah 11 ya, 23 setengah 11 malam ini. Jadi itu yang saya sampaikan dulu mengapa kita terlambat. Nah, terkait dengan Agustan. Saya berprinsip, seperti yang dibilang oleh Pastor Paul, Pastor Paul saya mengatakanlah ada mungkin orang yang meragukan kenapa jadi partai apa berpolitik. Memang kita ini harus berpolitik. Manusia harus berpolitik. Galarua harus berpolitik. tetapi politik galarua adalah bukan galarua politik. Politik galarua adalah politik negara. Tetapi tidak berpolitik praktis. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ini galarua tidak akan di-eret-eret atau dibawa-bawa ke politik. Tidak. Tetapi hak orang, setiap orang misalnya berpolitik, silakan aja. Saya akan tetap menjaga marwah dan martabak daripada galarua ini sebagai perkumpulan yang memperjuangkan Pancasila implementasinya. Saya akan memperjuangkan itu. Makanya saya pakai istilah begini. Waktu ini singkat. Saya menghitung mundur hidup ini. Saya tidak tahu kapan saya harus dipanggil. Jadi harus bermanfaat dalam hidup ini. Saya pilih dalam hidup ini, lebih baik saya mati satu kali, tetapi hidup dua kali, daripada saya mati, hidup satu kali, mati dua kali. Itu prinsip hidup saya. Jadi teman-teman, yakin dan percayalah, ini bukan sumpah ya, janji saya, komitmen saya, saya tidak akan mengeret-eret tentang membawa galarua ini berpolitik. Kenapa? Karena di dalam anggaran dasar itu disebutkan galarua ini mandiri. Tidak menjadi onderbau suatu partai, tidak cilial daripada organisasi apapun. Itu secara organisasi. Tetapi ketika pribadi atau anggota-anggota kan kita nggak boleh larang. tetapi tidak boleh membawa-bawa nama galarua dan tidak boleh memperalat galarua dengan kepentingan pribadinya. Ini kita adalah suatu pantangan yang besar kalau istilah seberang adalah haram ini. Jadi yakinlah Bapak Ibu, kalau saya misalnya dari balik DPR RI, dari mana? Dari Lampung. Lampung aja saya nggak kenal. Sudah aja juga nggak ada. Lampung coba. Laki-laki satu. Bapak Ibu tahu dari sana siapa balik. itu saya tadi tertawannya oleh Guli Solesoy. Pak Hilmi Yahya julki pelihasan. Emangnya siapa gue ini bersaing dengan mereka? Tetapi saya harus melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup saya. Dan ini juga tentunya dikontribusikan nanti untuk galarua lebih maju lagi. Jadi percaya saja Bapak Ibu kami sudah berkomitmen di itu dari PSI. Kenapa PSI? Satu, saya bilang kalau kami mencalonkan diri harus setor kepart maaf. Saya tidak mau. Oh tidak? Oke. Yang kedua, apa DNA daripada PSI? Anti korupsi, anti intoleransi, anti diskriminasi. Wah ini cocok ini. Dengan DNA dengan DNA kita. Kalau di luar itu tadinya, saya tidak akan mau. Sorry, tidak akan mau. Karena DNA itulah anti korupsi, anti intoleransi, dan anti diskriminasi. Jadi ini latar belakangnya Bapak Ibu, termasuk teman-teman yang lain, ada lima orang itu, doakan saja. Walaupun kita di dalam hal ini tidak terlalu ambisi, tidak terlalu 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 terlalu. Tapi kita harus melakukan sesuatu yang terbaik untuk parti kita, untuk negara kita. Nah ini, jadi mengenai siapa? Agustan sudah banyak disampaikan oleh paspor. Kita juga dari Galarua memberikan sumbangan, mengumpulkan sumbangan, tetapi ditolak. Dua kali kita bolak-balik untuk menyampaikan ditolak. Kenapa ditolak? Kita tidak tahu. Pastor lebih tahu itulah. Ada yang memproteksi dari MCD, menakuti-nakuti. Ya urusan dia. Jadi Galarua selalu melakukan yang terbaik bagi sesama atas nama kemanusiaan, semangat persatuan dan kebangsaan. Kita bukan bicara seolah agama. Dan itulah saya sampaikan kepada siapapun Anda, termasuk Ustadz-Ustadz yang selalu menjanjikan yang luar biasa, saya hari ini tidak menantang Anda. Saya menagih janji Anda. Anda mengatakan kalau meninggal 72 bidadari. Oke? Betul kan? Apakah Anda di MCD atau siapalah? Saya mau dengar dulu nanti di pengakuan dari Anda, apakah ada laporan dari Agustan bahwa dia sudah ketemu dengan beda dari 72 orang atau belum? Saya akan dengar dan Anda bersaksi. Kalau itu tidak Anda belum dengar, maka stop Anda berhalusinasi. Stop Anda menyesatkan umat. Stop. Tidak ada gunanya. Kalau yang kami percaya, Tuhan Yesus Kristus mengatakan, tanpa melalui saya, tidak sekorapun sampai kepada Bapak atau di surga. Tanpa melalui di dunia ini tidak ada yang berani provokatif begitu dan begitu lantang. Maka sekarang saya tagih. Apakah Anda uas? Saya tagih Anda. Kalau orang meninggal, kau bilang ketemu 72 bidadari. Saya pengen dengar laporan dulu. Betul nggak? Kalau nggak, Anda sendiri stop. Bertobatlah Anda. Hidup ini singkat. Itu saja dari saya, Pastor Paul. Dan mohon maaf kalau omongan saya terlalu kencang mungkin. Tetapi mengenai Al-Zaitun tadi, ini Liso-Lisoy kan baru hari ini ikut. Mungkin bisa ditambah oleh Bu Liso-Lisoy. Silakan, Bu Liso-Lisoy. Ya, Bu Liso-Lisoy. Mungkin dari Sipiomot ya. Bu Liso-Lisoy. Ya. Silakan. Saya sih terkagum-kagum tadi ya. Satu, kita dibawa ke menara tertinggi di sana, 201 meter katanya. Yang konon katanya baru kita yang pertama ke sana dibawa. Terus, yang paling dahsyat lagi bahwa tadi itu kita diajak berdoa ya. Berdoa. Berdoa secara ini ya. Pak Asanti Amer tadi yang memimpin doa di atas. Nah, Pak Asanti Amer juga tadi, apa itu Pak? Apa itu namanya itu Pak? Kalau bahasa Ibranian itu yang saya ajar itu loh Pak. Doa untuk Indonesia. Semua Indonesia. Nanti akan kita potong-potong dimasukkan ke TikTok galau. Itu bagus itu tadi. bernyanyi kita bersama Sahafinu Shalom ya dengan orang-orang Al-Jaitun tadi. Core di atas. Terus kita dibawa ke apa tadi Pak? Itu tadi peliharan Herder. Herder itu yang yang dibawa untuk yang kemarin disiapin untuk demo itu loh. Menghalau demo ya. Kita dibawain juga ke sana. kemudian ke penginapan. Kita dijamu. Wah, pokoknya luar biasa ya. Itu tempat ya. Saya sih kagum ya. Dengan sehnya juga. Wah, menurut saya sih seh ini aset bangsa ya. Aset bangsa. Dan pola pikirnya itu sangat maju. Dan kemudian berpikir sampai puluhan tahun ke depan. Mempersiapkan mulai dari pendidikan terrendah ya Pak Ud ya. Di sana Pak Ud sampai dengan perkuliahan. Wah, jarang-jarang ada yang seperti itu. Makanya tadi Pak Nurdin sebagai asisten beliau tadi karena kita ini ya heran kok kan selama ini selama ini image kita ya namanya pesantren pastilah berbau-bau kearap-arapan gitu ya image-nya kita selama ini ya. Nah dia kok heran ini kan Indonesia asli Indonesia ini lebih senang Arab apa Indonesia katanya. Nah ya Indonesia lah saya bilang gitu. Cuman kan ya itulah karena kita image-nya selama ini ya bahwa yang namanya pesantren itu ya ya kiblatnya kiblat ke Arab gitu ya kearap-arapan gitu lah ya. Nah nggak pernah kita lihat yang seperti ini kalau menurut saya sih wah itu aset bangsa ya baik itu sehnya kemudian murid-murid di sana murid-murid di sana juga ini ya Pak Santiamir ya apa namanya salamnya itu salam Pancasila salam merdeka salam kemerdekaan gitu ya setiap ketemu mau satu orang mau rame-rame selalu merdeka salam salam Pancasila gitu ya wah luar biasa lah ya ini contoh ini untuk untuk tempat-tempat lain gitu ya wah saya sih wah bagus lah bagus ini nggak ada salahnya lah teman-teman juga ya orangnya kan cukup welcome mereka ya menerima ya asal itu untuk untuk hal yang positif gitu ya berkunjung ke sana gitu nah kita dijamu juga kemudian pulangnya dikasih oleh-oleh luar biasa lah luar biasa aset bangsa lah itu seh sama pondok pesantrennya itu aja ya tambahan dari saya Pak Santiamir Paul kita jadi tadi kita memberikan kenang-kenangan buat Pak ada gambar kapal figuranya juga gambar Soekarno ya gambarnya jadi itu kenang-kenangan yang kita berikan kepada beliau karena beliau kan pengagum Soekarno kemudian itu kapal itu kan beliau sedang membuat kapal walaupun sering dihalang-halangi tapi maju saja katanya yaudah maju saja istilahnya gak ada istilah mundur maju aja terus kerjakan yang bisa dikerjakan jadi begitu terima kasih ya Tuhan berkati oh dia juga tadi tadi juga sampaikan keandaikan dia juga mengundang Pak Paul andaikan bisa datang ke Indonesia saya mengundang Pak Ujang juga kata gitu loh dari mana saya juga saya juga mengundang Pak Paul Ujang kalau bisa datang ke Indonesia saya undang juga untuk tanggal 30 kata tapi itu anu ya kalau ditangkan emailnya saja karena nanti dari Haifa mau kasih undangan dengan Ibu Kony sekalian oke jadi Ibu Kony Panji Gumilang oh ya oke sama tentu saya Pak Ponto ya tentu saja ya kalau bisa kalau bisa sebelum 2024 supaya jadi kalau bisa malah Oktober ini ya saya nggak tahu nih makanya saya mau konfirmasi juga tapi kemarin sudah diminta Ibu Kony sudah kasih emailnya nah ini kita masih masih koordinasi terus ya gimana baiknya mau ikut lombongannya kita atau apa nanti kan tentu saja kalau begitu kalau ini ya jangan khawatir dengan visa pasti diurusin sama Haifa kan kalau Indonesia orang Indonesia yang ribet kan ini kedutaan Israelnya nanti kalau Haifa yang undang pasti lolos pasti lolos nanti Panji Gumilang kan mungkin khawatir bisa lolos apa enggak kan dia kan mungkin dia kan nggak mau ditolak juga kan nggak mau ditolak tapi saya kira akan akan lolos bisa itu nah nanti ini kita kasih email sama Pak Ponto juga ya jadi jangan resmi bisa ikut lombongan kita atau nanti nanti dari Haifa yang undang karena itu sangat positif sekali kalau Panji Gumilang Ibu-Ibu Pak Ponto bisa datang ke sana itu sangat positif sekali tentu Pak Ponto datang atas nama Galarua dong ya syukur-syukur nanti Pak Santiamar ada yang nyeponsorin bisa berangkat juga ya saudara-saudara yang mau nyeponsorin Pak Santiamar berangkat kasih tahu ya supaya bisa 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 rame-rame pergi perginya ya saudara ya nah itu penting ya wah ini kalau bisa benar-benar berangkat mantep banget nih kita nih tur yang kali ini ke Israel ya lanjut nih ini kok pada pendiem-pendiem semua nih ini Andi Wong Jowo Permesta Umben pada diem-diem semua ini ada Gregorius Karisma tadi banyak nanya di chat saya lihat di Gregorius Karisma Amerika Gregorius tiba-tiba dia diem nih tadi di chat banyak nanya saya mau jawab belum sempet terpikir biar dia masuk ke sumber dimana nih Gregorius Karisma aduh ini udah silir-silir bau udang goreng nih saya udah lapar nih halo 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 ya shalom Gregorius itu men banyak nanya di chat tiba-tiba lu jadi pendiem iya gak di respons itu pak chat ya pak tanya apa tanya apa tadi soalnya saya tadi lagi ini oh yang tadi saya mau nanya itu nomor teleponnya pak paul orang-orang dapat dari mana itu orang-orang yang tiba-tiba minta duit sama saya minta bayarin sekolahnya juga ngerti dapat telepon saya dari mana orang-orang bisa dapat nomornya saya nah itu iya pak ya berarti kan ada usaha kan iya kan berarti kan ada usaha tapi kalau Yudi Mulyana itu saya dulu samperin ya saya dulu samperin ke haur gelis wah ngamuk-ngamuk nantang nantang kelayu saya dipikir jalan itu Yudi Mulyana itu saya injilin itu ya tapi setahun kemudian dia nangis-nangis nangis nangis pak paul saya dijamah oleh roh kudus saya terlentang di kantor saya kita ya terus di baptis kamu di baptis ya terus takasih jadwal agenda itu gimana rencananya yang paling yang paling gampang kamu di baptis di mana waktu itu kita kelas-kelas kita masih belum jadi ya belum belum kalau kita kan sekarang kita udah solid sudah ada kita nanti Oktober yang berangkat ke Israel beberapa kita takbiskan juga ya ada yang jadi Tuhan Pendeta kalau kita namanya penatua ya atau gembala pastor penatua penginjil kita takbiskan ada pentahbisan di sungai Yordan ya nanti bilang Oktober nanti ya kalau datang kalau ikut ya saudara yang sudah ikut kelas-kelasnya kita dan saudara yang yang jadi pengurus juga kita takbiskan ya di sungai Yordan saudara ya wah keren pokoknya ini yang ke Israel kali ini keren lebih keren daripada yang tahun lalu pokoknya ya ikut ya saudara ikut usahakan buruan daftar ya buruan daftar daftarnya kemana daftarnya ke sebentar ini saya mau tampilkan rekamannya Agustan tapi kok saya anu ya sebentar ya saya pilih saya pilihkan satu yang ini ya saudara yang paling ini saudara kalau yang mau ikut ke Israel daftar ke ke whatsapp ya plus 31 ya 6111 5840 ada di layar Anda itu ya ada di layar Anda nah buruan daftar ya saudara ya ntar saya mau tampilkan ya supaya jangan ngomong saya bohong ya saudara ya jadi ini deh sedikit aja ya sedikit aja ya saudara ya sedikit aja jadi asal muasalnya saudara asal muasalnya tanggal 17 Januari 2023 ya Agustan itu kirim voice note ke saya ya intinya dalam voice note itu Pak Paul kalau ngangkat teleponnya itu ya jadi dia yang hubungi saya bukan saya yang hubungi dia ya terus dia miss call video video call itu ya terus dia miss call lagi saya lagi tidur saudara ya tapi terus saya itu kalau lagi tidur denger suara dikit itu saya bangun saudara ya jadi saya bangun langsung saya bangun saya cuma lihat aja takutnya penting ya karena masih gelap jam setengah tujuh itu masih gelap ya disini ya jam itu kan bulan Januari ya jadi terus pas lagi langsung saya angkat makanya apa namanya banyak yang gak ini ya banyak yang gak kerekam ya video itu banyak yang gak kerekam pembicaraan itu saya juga setelah itu putus nyambung putus nyambung itu banyak yang selip rekamannya ya jadi putus-putus rekamannya itu ya diputus nyambung beberapa kali ya selama setengah jam itu kita telepon putus nyambung karena dia ngomongnya terus ini ya nah ini nomornya asli saudara ya nomornya bukan nomor palsu ya ya nomornya asli itu saudara ya nomornya asli nah terus disini ya saudara ya yang sebagian pengennya sekarang bagaimana pengennya sehat atau pengennya pengennya sehat atau pengennya gimana pengennya masih pengen mati sih yang bener aja jangan dong ya kalau berkasi sehat sehat kalau enggak 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 kuat Allah langsung tinggalkan Tuhan Yesus bener-bener pengen tinggalkan Tuhan Yesus atau karena marah terlalu emosi terlalu di saling ya apa anjing anjing gede terlalu penyakitkan saya diusir saya tidak tahu salah saya berarti Agus ini stress ya ini nangis ini kalau aslinya itu lagi nangis sayang sayang suaranya enggak jelas ya kita semua pernah disakiti sama saya juga pernah mau tinggalkan Tuhan gara-gara dikecewakan sama gereja saya ngalamin juga dikecewakan sama gereja cuman saya enggak jadi bercadat waktu saya ketemu Tuhan Yesus 2013 akhir nyaris saya tinggalkan saya udah mau cihadat juga waktu itu cuman saya malamnya ketemu Tuhan Yesus kurang seminggu janjian sama orang ketemu Tuhan Yesus terus saya ini terus kayak kejawab semua terus hati itu kayak tenang damai sebetulnya mau mati mau enggak yang penting hati damai ya Pak Gustan ya mau mati mau enggak hati itu damai dulu kalau sudah damai enak gitu loh namun saya kalau hati itu sudah berdamai didamaikan dengan Tuhan enak nanti matinya pun tenang tapi kalau sudah berdamai biasanya malah gak jadi mati malah sehat gitu biasanya yang kita pengen kan kembali sama yang penting kan sehat yang penting kan damai hatinya mau kalau mati kan kalau dalam keadaan damai juga indah matinya ya pokoknya gini kewasitan satu kami lagi usahakan pemulukan dana ada pro kontra saya ditentang saya gak urusan pokoknya saya lakukan apa yang saya lakukan ya kan ini jangan khawatir masih ada orang-orang yang sayang sama Agustan ya yang selanjutnya nanti dia ada ngomong sesuatu yang rahasia ya dia minta jangan di expose ya saudara ya ya gak kita sesuai dengan itu ya permintaannya ya tapi itu waktu dia telepon itu dia tadi nangis saudara ya dia menangis ya kita ada pahit pahit sekali ya makanya saya marah ya kalau ada orang-orang bilang Agustan kena asap kena asap kena asap saya tuh jengkel ya saudara ya kenapa karena saya aja gak di asap sama tuannya Yesus kok ya tuannya Yesus aja memberikan saya kesempatan buat bertobat sama ya Agustan ini ya nilpon saya buat apa coba niat-niatnya dia lagi sakit gitu itu bisik-bisik lagi putus-nilputus nyambung lagi ya kami terakhir bilang terputus jangan khawatir bagi saya rahasiakan saya bilang begitu ya kalau butuh dokter info saya ya karena dia bilang ya pokoknya intinya dia itu pokoknya di di inilah di Sandra lah ya intinya pokoknya ya nanti kalau ada-ada ada beberapa yang dia minta benar-benar dirahasiakan itu saya doakan dia saudara ya saya doakan dia ya kalau yang setahu saya dia sudah menerima kembali Tuhan Yesus ya yang setahu saya ataupun nanti dia kemudian apa dibilang kembali ke sana segala macam itu ya kita gak bisa komunikasi soalnya ya dalam kondisi gak bisa komunikasi bahkan mau ketemu dia saja galar-galar sudah datang ke sana saja udah nyamperin bawa uang aja jadi tolak karena ada yang ada-ada yang menjagain dia ada yang menyandra dia bahkan istrinya sendiri pun ikut ini loh saudara ya istrinya yang islam itu ya ikut lapor-laporin saudara kasihan sekali ya sama waktu itu kita gak cerita banyak tentang anaknya ya karena cuman putus nyambung-putus nyambung dia ngomongnya bisik-bisik tadi ya sampai ada yang jadi kalau dia ada orang itu kelihatannya ada orang terus dia itu ya jauh gitu ngomongnya ya lirik itu berbisik terus dia bikin video ya kenapa menghubungi pendeta lebih gampang daripada menghubungi ustad-ustad itu ya teman-temannya dia seselama islam dia bikin begitu ya saudara ya ya kalau sudah begitu ya kalau saya yakin dia sempat bertobat ya saudara ya saya yakin dia sempat bertobat saudara cuman saya gak tahu kelanjutannya itu dan gak sempat dibaptis kenapa nah itu saudara jadi apakah selamat saya gak tahu saudara itu ya kalau sudah masuk hati-hati saudara ya jangan sampai gak ada kesempatan lagi nah kalau tadi Tuhan kena asap enggak saudara nyatanya kita sudah terkasih pertolongan kok langsung kalau waktu itu Agustan diobatin sembuh saudara sembuh ya sembuh malam sentri jahat ya kalaupun dia harus mati ya saudara ya kalau dia dalam negara-negara ya sudah artinya dia sudah lebih baik meninggal kan lebih baik dia meninggal kalau dia sudah percaya Yesus sudah selesai sekarang kalau dia sembuh ya misalnya sembuh nih terima uangnya galarua terus anaknya dia apa-apain diperkosa atau apa-apa mula itu kan kejam ini saudara ya kayak si si menyandara anaknya Yudi Mulya di Sandra ya Steven Indra itu kan anaknya Yudi Mulya kan di Sandra ya apa-apain kan terus di wah di ini ya di di integrasi luar biasa sekali sampai pada ketakutan semua ya itu mesti bagaimana mendingan mati kan kalau dimati dalam keadaan dia percaya kepada Yesus kan mendingan mati sudah saat itu sudah selesai benar enggak di Mulya anaknya akhirnya meninggal juga sudah selesai kan dramanya sudah berhenti kalau diterusin kan repot saudara enggak ya kan terus lagi matinya pun masih dikecah dipaksa ya sampai tadi ngomongin ngromel-ngromel begitu ya ya gimana sudah memang begitu ya memang memang begitu ya jadi dia curhat sama saya ya kenapa dia kenapa dia meninggalkan Yesus kan itu sebuah sebuah pengakuan dosa ya sebuah pengakuan mengapa dia tinggalkan Tuhan Yesus terus cerita terus kita doakan yang yang ada enggak yang enggak sempat direkam itu yang dia ngikutin doanya saya saudara ya enggak sempat direkam saudara ya yang dia ikutin saya berdoa ikutin saya berdoa saya bilang ya itu enggak sempat direkam tentunya ya karena saya fokus dengan bohungnya dia selamat dulu terus itu pun yang akan direkam juga karena ini ya lama ya putus-putus juga mungkin ya enggak kedengeran juga apakah kustuhan selamat ya saya enggak tahu saudara ya saya enggak tahu dia bertobat tentang sama Yesus dengan cara Tuhan yang penting saudara kalau sudah ngalami begini dulu saya sudah ngomong ya berkali-kali anda kalau sudah kepalang tanggung begini belar saudara sekalian anakmu gimana Tuhan pasti lindungi percaya saya karena Tuhan bilang barang siapa takut kehilangan ya barang siapa mencintai anaknya istrinya ibu bapaknya orang tuanya lebih dari aku dia tidak layak ikut aku barang siapa mencintai nyawanya dia akan kehilangan nyawanya pokoknya pegang kalimat itu saudara kalau sudah belar anda boleh lari ya anda boleh lari tapi kalau sudah ketangkep udah buka saja saudara ulangi ya kalau anda boleh lari tapi kalau sudah ketangkep buka saja ya buka jangan takut sudah Tuhan pasti lindungi jangan takut saudara dibanding anda nanti mati di dalam kekekalan mendingan anda saat itu cuma dipersekusi sebentar sudah selesai jangan tanggung-tanggung jadi kalau tanya saya gak ngerti pokoknya Tuhan yang Yesus yang saya kenal itu Tuhan yang penuh dengan cinta kasih pokoknya itu ya saudara ya hanya kalau saya jadi kenapa ya saya sekarang nih saya ngomong begini supaya anda siap-siap semua anda yang hari ini yang orang-orang Islam yang dengar video saya ya anda yang mengutima Yesus percaya saya siapkan semuanya ya orang-orang ini pada telpon saya ya kenapa ya karena mereka tahu ada buah dalam komunitas kita ini ada buahnya ya kita gak urusan dengan terunitas one tanpa tarian unit kita gak urusan kita penting kamu percaya pada Yesus kamu pun ya kamu menerima Yesus kamu percaya Yesus adalah juru selamatmu selamat saudara tentu anda harus dipaktis dan percaya itu ada buahnya yaitu apa mengasihi mengampuni memberkati bukannya ngutupin mengazab orang ya Marcel lagi Marcel terakhir silahkan ya pak Pak Paul saya ingin bertanya dulu juga saya sempat alami kekecewaan juga dulu karena saya sudah dibaptis kemudian karena saya alami sempat alami kekecewaan dengan Tuhan saya jadi ikut yang saya baba saya baba itu pak jadi saya itu pernah nyembah saya baba apakah terus kemudian saya bertobat dan apakah saya harus dibaptis ulang lagi pak sebaiknya kamu dibaptis kamu sudah tinggalkan Tuhan Yesus kamu datang kepada Tuhan Yesus kamu ngeraku sebaiknya kamu baptis ya kan saya kan sudah dibaptis pak sebelumnya terus kemudian saya sempat mengikut saibaba itu terus tapi saya berbalik lagi apakah saya harus dibaptis ulang ada penyangkalan kepada Yesus waktu kamu ikut saibaba itu ya memang nah kalau kamu sempat sempat menyangkal Yesus kamu harus dibaptis ulang ya oke kamu mau tima Yesus lagi sekarang enggak pak ini sudah lama cerita lama ini pak karena kan tadi kan bapak mengatakan apa namanya yang mengenai si Agustan itu saya jadi teringat dulu jangan sampai tidak ada waktu jangan sampai tidak ada kesempatan buat dibaptis kalau kamu sudah menyangkal jika kamu kembali kepada Tuhan kamu harus akui dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu ya percaya bahwa Allah membalikkan Yesus dari antara orang mati dan kamu babis ulang oke ya makanya kamu masih punya ketakutan punya rasa apa gitu ya karena itu tadi ya karena hatimu tidak teguh nah itu yang harus dibaptis ulang ada penyangkalan apa boleh Pak Paul kalau saya konsultasi pribadi dengan Pak Paul gitu via via telepon boleh apakah bisa Pak boleh nanti tanya sama Galarua ya tadi ada Gios Internasional itu di layar itu ya ada nomornya catat aja ya oh iya Marcel tahu nomor saya Pak oh Marcel ya nanti tanya sama Ibu Lishoy ya apa-apa Ibu Lishoy oke jadi oke siapa mau kasih penutup silahkan siapa mau kasih penutup ada mau kasih penutup kalau gak ada ini ya kalau gak ada ini biar Pak Pak Santiamar masih Pak Santiamar kasih penutup silahkan Pak Santiamar Pak Santiamar udah gak ada ya oke saya bisa penutup ya ya saudara intinya saudara ya apakah Agustan bertobat apa enggak saya gak tahu saudara ya tetapi dia datang ya datang kepada saya dia minta didoakan dia tidak minta uang loh saudara ya karena dia minta doakan dan saya bilang saya tunjukkan bahwa kita mengasihi dia semua yang tadi dia kepahitan itu ya kita bilang kita kasih jalan untuk kita obatin lalu Mualau Center menghalangi dia untuk terima uang itu saudara padahal uang yang dikumpulkan oleh mereka itu gak ada sekuku hitamnya kita saudara ya ya dan kita sudah siap saya sudah bilang ini dokter kalau butuh dokter kita siapkan ya tapi ditolak semua sama Agustan saudara ya jadi harus bagaimana dong kita ya kan harus bagaimana kita semua pertolongan Tuhan saudara harusnya Agustan bisa gak terima waktu itu bisa cuman resikonya mungkin anaknya dibunuh saudara atau diperkosa atau diapain mungkin sudah diancam saudara ya karena waktu telpon saja dia takut-takut saudara ya waktu telpon saya saja dia takut-takut saudara ya bisik-bisik terakhir yang waktu saya tuntun itu dia bisik-bisik saudara ya nah terus setelah itu gak bisa nelpon lagi saudara gak bisa telpon lagi setelah itu sampai sekarang gak bisa telpon lagi ya tentu saja sudah mati orangnya nah kemungkinan handphonenya itu ya mungkin diapa gitu ya nah itu masalahnya dan waktu dia nelpon itu nangis ya dia menangis seperti dia ada ketakutan ada penyesalan ada sesuatu saya bilang Tuhan Yesus mengasihimu saya bilang begitu ya saya sudah sampaikan ya saya sudah sudah ini sudah doakan dia juga nah itu urusan dia dengan Tuhan ya urusan dia dengan Tuhan dan kalau kemudian tiba-tiba si Sapa itu moll up center ya moll up center tiba-tiba ada ganggu dia ya kan itu sudah resiko ya sudah resikonya harus begitu ya gimana lagi saudara ya makanya Anda lihat ya masuk Islam itu gampang saudara Anda kalau lagi pahit kayak apa tapi hati-hati keluarnya saudara ya nasibmu dan keluarga mutaruhannya kalau kamu keluar dari Islam ya ancam bahkan Anda sudah mau ada orang mau tolong kamu pun ya setengah mati ya hati saudara ya hati saudara ya kenapa harus takut negara hukum mana bisa Indonesia mana ada hukumnya begini kita laporin si kainama aja gak masuk penjara negara gak sanggup ya negara gak sanggup meminta swaka sebelum keluar udah dibunuh dulu nah itu kan taruhannya begitu keburu enggak ya kan itu masalahnya sebetulnya waktu itu kita siapin saya sudah siapin swaka buat Agustan cuman itu tadi ya gak keburu ya karena karena dijaga saudara ketat itu kejaga ketat 24 jam ada yang nungguin saudara ya jadi itu waktu nakam itu putus-putus itu nanti habis putus nanti berapa menit baru nelpon lagi saya telpon di reject terus nanti terus dia nelpon lagi saudara putus di reject terus telpon lagi gitu ya itu kenyataannya ya Anda mau percaya mau enggak kan dia nelpon nyatanya dia nelpon nyatanya dia jadi curhat sama saya ya itu sebagai sepotong ya sepotong itu yang saya lihat gak berbahaya dan tidak menyangkut lalu di disyadatkan kembali sama sihani ya jahat sekali ya dipaksa ya saudara ya oke saudara pesan saya hati-hati jangan sekali-kali kamu masuk Islam masuknya gampang keluarnya nyawamu dan keluargamu jadi taruhannya saudara bahkan ketika kamu lagi susah pun orang mau tolong kamu enggak bisa kamu didikte kamu sudah langsung dipenjara kamu diintimidasi disandra hati-hati saudara ya dan itu yang terjadi ya dengan Yudi Mulyana Ali Makrus sudah kejadian semua saudara kamu menjual jiwamu pada iblis kalau kamu sudah niat masuk Islam kamu sudah mau keluar berarti kamu sudah siap nyawa taruhannya sekalian langsung jangan tanggung-tanggung saudara memang tidak ada paksaan masuk Islam tapi kalau kamu keluar dari Islam ya mati kamu saudara oke kita tutup dalam doa ya ini ada iblis boleh berdoa buat kita semua iblis anak bulis nih bulis ada bulis lisoj pulis lisoj mana nih ciba-ciba hilang semua nih orang-orang Pak Paul Dere ada Pak Paul Dere sepanjang yang ada nih siap berdoa nih ada Pak Santiamar aja deh sekalian menutup satu patah kata dua patah kata Pak Santiamar baik terima kasih Pastor terima kasih teman-teman jadi pengalaman hidup itu kita maknai di mana ada kebenaran di situ ada kemerdekaan orang yang anti kemerdekaan yaitu merdeka pikiran merdeka ilmu pengetahuan merdeka rohani adalah penjajah penjajah adalah kuasa kegelapan mari kita berdoa Elohim yang kami sembah di dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang memberikan jaminan keselamatan hidup kepada kami yang percaya menerima engkau dan melakukan perintah dan ketetapan-ketetapanmu akan beroleh hidup kekal dan oleh iman percaya yang berbuah kasih kepadamu itulah yang menyelamatkan kami engkau telah mengatakan dan berfirman bahwa tidak ada seorang pun di kolong langit ini bahkan di dalam alam kegelapan alam yang tidak kehilangan yang tidak kelihatan tidak seorang pun yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke kerajaan surga dengan segala upaya dan kebaikan-kebaikannya hanya melalui engkau engkau berfirman bahwa tidak seorang pun manusia di dunia ini yang sempurna atau yang berakal budi semua telah jatuh ke dalam dosa dan tidak ada seorang pun yang benar kecuali engkau sendiri ya Tuhan Yesus Kristus membenarkannya yaitu melalui kayu salib dalam yang tertumpah di bukit gul-gul-gul sungguh pun banyak orang yang merasa hebat dan pintar memutarbalikan kebenaran 2000 tahun yang lalu terjadi atas dirimu biarlah rohmu yang kulus itu menegur dan mengingatkan mereka dan kalau mereka masih tegar tengkuk engkau lah yang berperkara dengan mereka sebab siapakah mereka mereka adalah ciptaanmu adalah sangat sombong sekali jika barang ciptaan itu membahas atau mempersoalkan penciptanya Tuhan engkau melihat itu semua dan hamba mohon rahmat dan kasih karuniamu turun kepada seluruh netizen ataupun yang ikut zoom pada malam hari ini atau di mengikuti youtube rahmat dan kasih karuniamu turun atas mereka Bapak kemerdekaan sejati hanya ada padamu karena engkau adalah kebenaran itu berkati Pastor Paul Jang berserta keluarganya dan pelayanannya jauhkan segala merawahai dan malapetaka yang mengincar kehidupan mereka berkati setiap anak bangsa utamanya Syekh Panjigu Milam yang mengutamakan kemanusiaan semangat persatuan dan kebangsaan seluruh sivitas akademika seluruh karyawan seluruh santri yang ada di sana awan-awan berkat darimu melindungi seluruh wilayah kerja mereka rahmat mereka jika ada orang ataupun penguasa yang selalu mempersebut mereka rohmu yang kudus memenangkan itu semuanya karena engkau lebih mengetahui hati dan pikiran mereka di dalam nama 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 Tuhan 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 raja kami penyelamat kami kami berdoa amin amin luar biasa terima kasih semuanya amin sangat-sangat membenci orang Kristen lewat berbagai macam drama yang dia lakukan dia menghina orang Kristen dia mengancam orang Kristen bahkan dia mengkintuti Alkitab dan berbagai macam cara dia lakukan untuk menghina menghujat dan mendiskreditkan orang Kristen jadi selama hidupnya Agustan ini kenang-kenangan yang dia dapat berikan kepada kita adalah hal-hal yang betul-betul jelek tidak ada kemudian ketika kita mengenang Ustadz Agustan ini hal-hal yang baik tidak ada semua yang kita lihat dia di media sosial itu adalah hal-hal yang jelek yang dia pamerkan baik itu ketika dia mengancam para apologet Kristen sebut saja Pak Andri Tunggal dulu ya dia maki-maki Andri Tunggal dia sebut Andri Tunggal itu anak apalah anak pokoknya anak orang-orang yang bekerja di di diskotik gitu ya anak-anak pelacur lah dia mau hantam lah mau pukul lah mau bunuh lah banyak ancaman yang dia lontarkan dan berbagai macam cara yang dia lakukan untuk menghujat dan mendiskreditkan umat Kristen ada istilah yang sering dia katakan itu adalah umat Bani Kolor atau umat apa ya umat anjing apa pincang ya dia menjadikan itu julukan untuk orang Kristen gitu loh jadi kalau kita pikir-pikir tentang Agustan ini teman-teman selama hidupnya ya hujatan kebencian terus yang kita kenang dari dia sebetulnya apa sih kebaikan dia gitu loh ya mungkin yang paling tahu kebaikan dia ya Ustadz Ipung Atria mungkin Kainama dan sesama para muhalaf mereka lah yang saling tahu kebaikan dia apa gitu loh tetapi sejauh yang kita lihat aksi-aksi dia di media sosial kan ya semua jahat gitu ya menghujat lah menghina dan lain sebagainya nah tetapi yang menarik dari ceritanya Pak Paulusang ini teman-teman ketika dia mulai sakit itu dia menghubungi Paulusang ini menarik menurut saya walaupun memang pada kenyataannya saya secara pribadi agar berseberangan pendapat dengan Agustan berkaitan dengan doktrin-doktrin utama di dalam kekristianan tetapi dalam hal ini dia mau menghubungi Agustan gitu loh oleh Paulusang gitu loh dan ada kecurigaan yang luar biasa yang disampaikan oleh Paulusang tadi teman-teman bahwa ternyata Agustan ketika dia berada di lingkungannya itu dia tertekan gitu loh teman-teman ada hal-hal yang dia mau ceritakan mengenai perasaannya itu tetapi oleh karena lingkungannya yang begitu menekan dia gak bisa ceritakan gitu loh dia gak bisa sampaikan sehingga ketika dia menghubungi Paulusang itu itu dia betul-betul hati-hati bahkan Paulusang mengatakan dia berbicara dengan berbisik gitu loh artinya apa di lingkungan dia dimana dia berada itu mereka dikontrol luar biasa tidak ada kebebasan dan bahayanya adalah ketika dia terang-terangan melakukan hubungan kepada orang-orang yang notabene adalah apologit Kristen gitu loh berkomunikasi dan lain sebagainya ini berbahaya buat dia sehingga kalau kita lihat chatnya dia dengan Pak Paulusang itu Pak Paulusang menjawab gak apa-apa tenang saya akan rahasiakan ini dan saya tahu bahayanya Pak Paulusang ini kan orang yang cukup ya cukup baik ya secara hubungan kemanusiaan terlepas dari perbedaan-perbedaan doktrinal yang ada dia orang yang sangat baik teman-teman saya sangat respek terhadap beliau saya sangat kagum terhadap beliau perjuangannya luar biasa teman-teman ya kita terlepas daripada pembahasan mengenai perbedaan doktrinal dan lain sebagainya beliau adalah orang yang sangat luar biasa respek saya terhadap beliau dan kita melihat dari diskusi Paulusang itu teman-teman bahwa memang Agustan terlihat detik-detik terakhir daripada kehidupannya dapat kita lihat kehidupan yang betul-betul tertekan bagaimana tidak teman-teman Paulusang sudah berjanji dia akan membantu pengobatannya biaya pengobatannya dia 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 tanggung gitu loh mereka tanggung ya Paulusang juga mengatakan kau mau Islam mau apa kami lihat kau sebagai manusia gitu loh kami bantu tapi yang terjadi adalah orang-orang yang ada di sekitar dari Agustan inilah yang tidak menerima bantuan daripada Paulusang nah ini kan teman-teman luar biasa gitu loh kalau mereka betul-betul sayang kepada Agustan sayang kepada nyawanya bantuan-bantuan seperti yang dilakukan oleh Paulusang seharusnya mereka terima ya untuk menolong pengobatan daripada Agustan tapi kenyataannya mereka tidak terima gitu loh sampai pada akhir hayatnya kita tidak tahu perkembangannya bagaimana mereka memberikan pengobatan memberikan upaya untuk dana yang dibutuhkan oleh Agustan kita tidak tahu semuanya teman-teman tetapi yang terjadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Paulusang bahwa mereka menolong semua apa namanya tawaran bantuan yang diberikan oleh beliau nah dari kehidupan Agustan ini teman-teman kita sama-sama belajar bahwa hidup ini adalah sementara teman-teman hidup ini betul-betul sementara kita kemarin masih jengkel-jengkelnya masih emosi-emosinya ketika Agustan menghujat menghina Kristen gitu tetapi hari ini kita kaget dia sudah tidak ada lagi artinya apa teman-teman perbuatan kita itu menentukan teman-teman bagaimana kita dikenang orang sebagai apa ketika kita sudah tiada bayangkan kalau misalkan Pak SBY misalkan suatu waktu meninggalkan dunia ini wah dia dikenang sebagai seorang Presiden Republik Indonesia yang sangat baik atau Pak Jokowi sebagai orang yang sangat baik yang memimpin bangsa ini tetapi bayangkan kalau orang kayak kita misalkan meninggal dan kelakuannya seperti Agustan meninggal wah dia adalah seorang penghujat kan gak asik teman-teman dengar kata-kata itu gak enak aja gitu loh apa sih kenapa sih kita begitu membenci gitu dan kejadian yang di Celekon itu saya ingat persis ya ketika orang-orang di Celekon itu menolak pembangunan gereja gitu ya mereka marah gitu Agustan itu berdiri juga paling depan untuk menolak pembangunan gereja yang ada di Celekon nah ini teman-teman hal-hal seperti itu yang kita lihat dari kehidupan Agustan ya saya secara pribadi tidak ada hal apapun yang baik ya yang saya lihat mungkin beliau itu sayang sama anaknya mungkin itu sebagai seorang ayah kita lihat bahwa dia begitu menyayangi anaknya sekalipun juga dia paksa-paksa anaknya untuk mu'alaf gitu loh ya itu unsur yang tidak baik juga karena ada pemaksaan tetapi intinya sebagai seorang ayah dia sayang sama anaknya itu tok yang kita bisa lihat kebaikan daripada Agustan ini tapi selebihnya semua adalah ujaran kebencian lah penistaan dan lain sebagainya kalau dia menafsirkan alkitab aduh teman-teman itu konyol sekali orang itu kalau kita lihat mukanya dia begitu emosional dia marah-marah dia bilang Kristen itu apa anjing pincang lah apa nih color wah banyak julukan-julukan yang nyeleneh semua pokoknya dari beliau dan beliau telah tiada ya kita sebagai orang Kristen ya kita gak benci juga gitu loh mungkin di saat-saat awal-awal aja ketika dia melakukan penistaan itu ya kita sedikit emosi gitu loh karena apa yang dia katakan itu semua dusta gitu loh tapi sekarang kalau dia setelah dia tiada ya kita gak bahagia gitu loh dia dia meninggal karena kita sesama manusia ya kita turut berduka cita lah untuk semua keluarga Agustan kita turut berduka cita ya begitulah hidup mungkin dari keluarganya juga mesti belajar bahwa hidup seperti Agustan itu gak bagus gitu loh hidup aja yang baik kalau mau alaf ya kita juga gak larang mau alaf aja gak apa-apa tapi jangan kalau kau sudah mau alaf disana kau jadi hujat-hujat kristian itu jadi gak bagus gitu loh jadi mu'alaf ya mu'alaf aja jangan pakai kesempatan untuk kembali menyerang iman kristian gitu loh ya gak boleh begitu jadi pelajaran lah untuk keluarga-keluarganya supaya ke depannya mereka tidak boleh melakukan hal yang sama ya ketika mereka mungkin ada yang mu'alaf juga seperti Agustan ini ya saya sebagai orang kristian menyampaikan ya turut berduka cita atas berpulangnya Agustan dan biarlah kiranya dari hal yang terjadi ini para apologit sahabat-sahabatnya Agustan juga belajar bahwa hidup seperti Agustan itu bukanlah pilihan hidup yang baik gitu ya bukanlah pilihan hidup yang benar bukanlah pilihan hidup yang harus dilakukan gitu loh tetapi itu adalah pelajaran supaya jangan seperti itu ya jangan itu jelek sekali kita dikenang sebagai seorang yang sangat jahat gitu loh apalagi katanya kita masuk di agama yang rahmatan lil'alamin kita harus hidup merepresentasikan agama yang kita katakan rahmatan lil'alamin ya tapi kalau kita hidup malah seperti Agustan ya rahmatan lil'alaminnya mana kan gitu jadinya ya oke teman-teman sampai disini video kita terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya di waktu-waktu yang akan datang tapi sebelum kita mengakhiri video ini mari bersama-sama kita membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam dari Masmur 116 ayat yang ke-15 mari kita baca bersama-sama teman-teman berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya ya teman-teman sekalian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ketika kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan kematian kita itu adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan ya kematian kita di dunia ini adalah sesuatu yang sangat-sangat spesial untuk Tuhan gitu lah karena kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan karena kita juga mengasihi Tuhan pertanyaannya sederhana teman-teman menurut teman-teman apakah Agustan itu adalah adalah apa namanya ya kematiannya itu adalah sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan atau tidak menurut teman-teman ya mengingat daripada apa yang dia lakukan selama ini menurut teman-teman gimana gitu ya nah dari firman Tuhan ini juga kita merenungkan bahwa apakah suatu saat ketika kita meninggal kita adalah orang-orang yang betul-betul berharga di mata Tuhan ketika kita meninggalkan dunia ini atau malah sebaliknya kita menjadi orang-orang yang sama sekali kematiannya biasa-biasa saja di mata Tuhan ketika kita mengakhiri dunia ini nah itu adalah sebuah perlindungan untuk kita hari ini bagaimana kita mengasihi Tuhan apa yang kita lakukan ketika kita berkata aku mengasihi mencintai Tuhan ya karena apa kematian kita di dunia ini nanti menentukan apakah kita berharga atau tidak di mata Tuhan ya atau jangan sampai kita mati biasa saja kayak binatang kayak hewan yang lainnya gitu loh ya jangan sampai jadi firman Tuhan ini mari kita ingat teman-teman bahwa hidup di dunia ini sementara mari kita gunakan dengan baik sehingga apabila kita pulang kita adalah orang-orang yang berharga karena kita dikasihi oleh Tuhan karena kita juga mengasihi Tuhan oke teman-teman demikian rendungan kita biarlah rendungan ini menjadi perrendungan kita menjadi pelajaran bagi kita untuk kita menjalani hidup kita sampai kita mengakhiri hidup kita di dunia ini oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya Shalom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati